Setelah melampaui aturan baik dan jahat, awan kesengsaraan di langit berubah lagi. Aturan muncul di antara langit dan bumi lagi. Kali ini, aturan nyata dan tidak nyata. Secara relatif, aturan nyata dan tidak nyata sangat sulit dipahami. Zichen telah menghabiskan ratusan tahun untuk memahaminya. Awan kesusahan di langit terbagi menjadi dua bagian. Satu bersifat ilusi sedangkan yang lainnya nyata. Realitas dan tidak nyata, kontras dengan benar dan tidak nyata. Apa yang terjadi? Dia baru berlatih selama seribu tahun. Bagaimana dia bisa memahami begitu banyak aturan dalam seribu tahun? Semua orang tidak percaya dengan aturan yang dipahami Zichen. Tyron bahkan menatap langit dan mendesah. Dia merasa takdir tidak adil. Mereka semua manusia, tetapi mengapa ada jurang pemisah yang begitu lebar di antara mereka? Awalnya, dia sangat bangga karena akhirnya mencapai Zichen dan menjadi Erdprime. Selain itu, apa yang dia pahami adalah aturan paling aneh tentang baik dan jahat, yang hanya dimiliki olehnya. Namun, ketika dia melihat Zichen mengalami kesengsaraan hari ini, dia kehilangan semua harga dirinya. Sebaliknya, dia menyesal karena tidak tinggal di alam ini selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Dia percaya bahwa jika dia tinggal di alam itu untuk jangka waktu yang lebih lama, keuntungannya tidak akan kurang dari Zichen. Di kejauhan, para kultifator Erdprime sudah mati rasa karena keterkejutan Zichen. Namun, ketika mereka melihat aturan unik dan kuat lainnya, mereka kembali terkejut. Sebanyak 18 kesengsaraan petir jatuh satu demi satu. Karena ia sudah memiliki aturan ini di dalam tubuhnya, Zichen dapat menyerap kedua aturan ini sesuka hatinya. Pada saat yang sama, aturan ini membentuk pertahanan yang kuat, sehingga kesengsaraan itu sangat lancar. Hidup dan mati, ini adalah aturan hidup dan mati, dan aturan hidup. Sialan, apa yang terjadi? Menatap awan kesusahan di langit yang telah berubah menjadi hitam dan putih, raungan tyran menenggelamkan gemuruh guntur di awan kesusahan. Aturan kehidupan, sebenarnya itu adalah aturan kehidupan. Hidup dan mati adalah hidup, dan aturan hidup dan mati juga menunjukkan aturan hidup. Ini adalah salah satu aturan terkuat di dunia, lebih kuat daripada aturan hidup biasa karena aturan hidup biasa hanya memiliki sedikit vitalitas. Namun, Zichen telah memahami aturan hidup, yang berada di antara hidup dan mati. Itu sama dengan aturan alam, yang termasuk dalam aturan dunia. Saat aturan hidup dan mati muncul, kerumunan yang mati rasa kehilangan ketenangannya. Zichen telah memahami banyak hukum. Selain hukum pertama yang tidak mencolok, hukum-hukum lainnya membuat iri orang lain. Tyran tidak sabar untuk menendang Zichen dan menggantikannya. Jelas, dengan aturan ini, Zichen akan menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di sekte Earth Origin. Dia bahkan bisa melampaui Void Destruction Tier. Namun, Zichen sama sekali tidak puas dengan aturan-aturan yang membuat orang-orang iri dan cemburu itu. Ini karena aturan-aturan itu bukanlah aturan yang diinginkannya. Aturan-aturan itu bukanlah daunnya. Setelah mengatasi sila hidup dan mati, luka-luka Zichen langsung sembuh. Zichen menatap langit dan berkata, sila yang kuinginkan adalah kehancuran. Begitu dia selesai berbicara, angin dan awan bergerak, dan dunia kehilangan warnanya. Tekanan di bawah awan kesengsaraan meningkat beberapa tingkat. Orang-orang yang telah mundur sejauh 50 km merasakan aura berbahaya itu lagi. Ekspresi mereka berubah drastis. Awan kesengsaraan di langit menekan ke bawah lagi, seolah-olah berada tepat di atas kepala mereka. Ini belum berakhir. Semua orang menatap Zichen dengan tak percaya. Zichen menatap langit dan merasakan aura mengerikan di langit. Dia berkata, kesengsaraan guntur di Yuan baru saja dimulai. Di langit, tekanan dari awan kesengsaraan bertambah kuat. Namun, kali ini, sila tidak muncul di langit. Yang ada hanyalah kekuatan penghancur yang mengerikan. Kelompok kultifator sekte asal mula bumi berada jauh dari Zichen, tetapi mereka masih bisa merasakan aura penghancur yang menyesatkan di awan kesengsaraan. Pada saat ini, tidak ada lagi sila di awan kesengsaraan. Yang ada hanyalah kehancuran. Awan kesengsaraan di langit hanya mengungkapkan satu niat, yaitu menghancurkan segalanya dan membunuh Zichen. Penderitaan Zichen baru saja dimulai. Sila-sila yang telah dipahaminya sebelumnya berputar di sekelilingnya dan akhirnya berubah menjadi kekuatan misterius. Ini adalah kekuatan yang dapat menghancurkan semua sila. Itu juga merupakan jenis sila, yang disebut penghancuran. Tekanan di langit semakin kuat. Petir yang menghancurkan menyambar di awan kesengsaraan. Zichen menyingkirkan semua pertahanan di sekelilingnya, memperlihatkan wujud aslinya. Pada saat ini, dia menatap langit dengan semangat juang yang tinggi. Dari awal hingga sekarang, Zichen hanya bertahan secara pasif. Sekarang, dia akan melakukan serangan balik. Ledakan. Terjadi ledakan di langit. Guntur kesengsaraan penghancur pertama jatuh. Ini adalah guntur ilahi murni. Tidak ada sila di atasnya, hanya aura penghancur. Sarung tangan api muncul di tangan Zichen. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melesat ke langit. Tinjunya mulai bersinar. Kekuatan penghancur memenuhi sarung tangannya. Dia menghantamkannya ke arah guntur ilahi di langit. Dengan suara keras, guntur ilahi pertama dihancurkan oleh Zichen. Namun, pada saat yang sama, kekuatan guntur yang mengamuk menghancurkan sarung tangan Zichen. Senjata spiritual pertama di tubuh Zichen hancur. Guntur ilahi hancur berkeping-keping. Zichen merasakan kekuatan penghancur murni darinya. Dia menyerap kekuatan ini dengan gila-gilaan untuk memperkuat kekuatan penghancurnya sendiri. Guntur bergemuruh. Senjata spiritual kedua muncul di tangan Zichen. Dia memegang senjata spiritual dan bergegas menuju guntur ilahi kedua. Ledakan. Sama seperti sebelumnya, kekuatan penghancur menembus petir ilahi, tetapi senjata roh meledak. Kemudian, ada guntur ilahi yang ketiga, keempat, dan kelima. Lima senjata roh Zichen meledak berturut-turut. Zichen mengeluarkan tombak jiwa naga terakhir. Setelah tombak jiwa naga muncul, tombak itu seperti naga petir. Tombak itu melawan langit dan kekuatan penghancur muncul di permukaan tombak jiwa naga. Ledakan. Dua naga guntur dengan kekuatan penghancur saling bertabrakan. Guntur bergemuruh dan raungan naga bergema. Guntur ilahi terbelah. Tombak jiwa naga memancarkan kilat dan memblokir serangan itu. Saya memblokirnya. Setelah menangkis serangan itu, wajah Zichen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memegang tombak jiwa naga dan terus menahan petir ilahi. Guntur kesengsaraan ilahi yang ketujuh jatuh. Guntur kesengsaraan ilahi yang kedelapan jatuh. Ketika kesengsaraan guntur ilahi kesembilan jatuh, Zichen mengeluarkan banyak senjata kuno. Dia mengendalikannya dengan pikiran spiritualnya dan membiarkan mereka dibaptis oleh guntur ilahi penghancur. Ketika kesengsaraan guntur ilahi kesembilan jatuh, senjata kuno mulai bersinar. Kekuatan guntur mengamuk. Senjata kuno itu sepenuhnya memblokir serangan kesengsaraan guntur ilahi. Zichen bahkan lebih bersemangat. Namun, ekspresi Zichen yang bersemangat segera menjadi serius karena jumlah Divine Thunder Tribulation kali ini bukan hanya sembilan. Divine Thunder Tribulation ke-10 jatuh tanpa menunggu Zichen mengatur napasnya. Zichen terkejut dan tak berdaya. Dia hanya bisa terus mengendalikan senjata kuno untuk memblokir kesengsaraan guntur ilahi. Semua orang terdiam. Kesengsaraan guntur ilahi milik Zichen memang penuh dengan liku-liku. Di langit, kesengsaraan petir ilahi yang merusak muncul satu demi satu. Zichen menghalanginya. Di kejauhan, Di Yuan tidak bisa merasakan hukum macam apa ini. Itu seperti guntur ilahi yang paling murni, tetapi sangat kuat. Tidak seorang pun tahu apakah ini hukum atau bukan. Namun, mereka tahu bahwa kesengsaraan guntur ilahi ini jauh lebih mengerikan daripada yang asli. Hukum macam apa ini? Mata mong penuh dengan keraguan. Ini seharusnya tidak menjadi hukum, kata LFV Peng. Ini bukan hukum, tetapi lebih kuat daripada semua hukum lainnya, kata Zhang Haotian. Tanpa hukum, mustahil untuk menembus Di Yuan. Zichen telah memahami beberapa hukum yang sangat kuat. Kesengsaraan guntur ilahi sekarang seharusnya menjadi semacam hukum, kata Sumengyao sambil menatap Zichen. Ini seharusnya menjadi kekuatan yang dahsyat. Kerumunan itu tidak yakin apakah Zichen, yang sedang mengalami kesengsaraan, telah memahami aturan atau tidak. Mereka bukan satu-satunya yang tidak yakin. Bahkan Xing Daoli dan Zichen tidak yakin apakah kekuatan penghancur ini adalah jenis kekuatan aturan. Ledakan. Tepat saat sambaran petir kesusahan ke-38 menyambar, salah satu senjata kuno yang dikendalikan Zichen meledak. Orang harus tahu bahwa Zichen telah menggunakan senjata kuno untuk bertarung dengan senjata bumi milik Old Ox. Ketangguhannya sebanding. Namun, senjata kuno itu sekarang hancur oleh kesengsaraan guntur ilahi. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Menghadapi kesengsaraan guntur ilahi seperti itu. Zichen masih memiliki beberapa senjata yang utuh. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan guntur ilahi, senjata Zichen akan mengalami transformasi lain. Sayang sekali hanya ada satu senjata jiwa di sana. Sisanya adalah senjata tanpa jiwa. Ledakan. Senjata kuno lainnya meledak. Pada saat yang sama, tubuh Zichen menghantam platform kesengsaraan guntur ilahi dengan keras dan terbanting ke dalam tanah. Sekalipun dia memiliki kekuatan penghancur dalam tubuhnya, dia tetap tidak mampu menahan kekuatan kesengsaraan guntur ilahi. Seiring meningkatnya kekuatan Divine Thunder Tribulation, daya rusaknya pun semakin kuat. Terlebih lagi, Zichen merasakan semacam keinginan darinya. Keinginan untuk menghancurkan segalanya. Jelas, Zichen adalah target kehancuran. Ketika kesengsaraan petir ilahi yang ke-43 jatuh, banyak retakan muncul di Skypiercer milik Zichen. Retakan itu akhirnya menyebar hingga batasnya dan Skypiercer akhirnya meledak. Senjata kuno lainnya meledak. Pada saat yang sama, Zichen, yang telah berulang kali terluka, menderita luka yang semakin parah. Selain itu, ia tidak dapat menggunakan hukum kehidupan saat menghadapi luka seperti itu. Zichen hanya dapat mengandalkan kemampuan pemulihannya untuk pulih. Dan pada saat itu, Zichen secara pribadi mengalami kengerian pelanggaran aturan. Itu menekan semua aturan di dunia, bahkan hukum kehidupan. Zichen yang terluka parah bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, baik itu tombak jiwa naga atau senjata kuno, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi kesengsaraan. Guntur kehancuran ilahi lainnya jatuh. Zichen tersambar petir dan tubuhnya hangus menghitam. Kekuatan petir penghancur yang tak berujung mendatangkan malapetaka di tubuhnya, memusnahkan vitalitasnya. Zichen amruk di platform Divine Thunder Tribulation yang hancur dan mengedarkan tubuh sempurnanya untuk pulih dari luka-lukanya. Meskipun efektif, itu sangat lambat. Zichen tidak mampu menghadapi Divine Thunder Tribulation berikutnya. Ketika orang banyak di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Namun, apapun pikiran mereka, tidak ada seorang pun yang dapat menolong Zichen saat itu. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mengaum. Raungan naga yang menggetarkan bumi tiba-tiba bergema, dan tombak jiwa naga berubah menjadi naga petir. Kemudian, ia mengambil inisiatif untuk melesat ke langit. Adapun senjata kuno lainnya, mereka tampak hidup pada saat itu. Pola api pada mereka menyala sebelum mereka secara otomatis mengikuti tombak jiwa naga dan menyerbu ke langit. Ini adalah perlindungan persenjataan roh. Ketika bumi Yuan melihat pemandangan ini dari jauh, ekspresinya berubah drastis dan keterkejutan langsung muncul di wajahnya. Ledakan. Beberapa senjata melesat ke langit dan berbenturan dengan Divine Thunder of Destruction, yang memicu ledakan. Kekuatan petir yang merusak mulai mendatangkan malapetaka pada banyak senjata saat senjata kuno lainnya meledak. 1182 Bahkan di benua Tianwu, jarang sekali ada senjata roh yang melindungi pemiliknya. Namun, itu jarang terjadi, tetapi itu tidak berarti itu tidak terjadi. Semua orang hanya terkejut, bukan terkejut. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa senjata kuno Zichen, yang tidak memiliki roh, akan secara otomatis melindungi pemiliknya dalam situasi berbahaya seperti itu. Semua orang kebingungan, begitu pula Zichen. Akan tetapi, konon senjata kuno tersebut dibuat oleh orang suci, jadi wajar saja jika senjata tersebut istimewa. Beberapa senjata kuno menahan petir, menyebabkan satu senjata kuno hancur dan senjata kuno lainnya mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Bahkan ada dua senjata kuno yang retak. Zichen sempat mengatur napas setelah satu petir ilahi. Dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Ketika petir ilahi ke-45 muncul, Zichen berdiri lagi. Setelah berdiri, dia mengepalkan tinjunya, dan sebuah sarung tangan senjata kuno berwarna hitam muncul. Di bawah gelombang kekuatan penghancur, dia mengayunkan tinjunya ke arah petir kehancuran ilahi. Ledakan. Petir ilahi yang ke-45 dihancurkan oleh Zichen, dan kekuatan penghancur dari petir ilahi kehancuran memasuki tubuh Zichen melalui tinjunya. Peng. Petir ilahi penghancur yang ke-46 muncul, dan senjata kuno Zichen yang lain hancur berkeping-keping. Ledakan. Petir kehancuran ilahi yang ke-47 muncul, dan senjata kuno lainnya hancur. Luka-luka Zichen, yang baru saja pulih sedikit, menjadi serius lagi. Kilatan petir ilahi yang ke-48 muncul. Di tengah gemuruh guntur dan gemuruh guntur, hanya dua senjata kuno yang tersisa. Tombak jiwa naga mengeluarkan suara lengkingan saat retakan muncul di tubuh tombak. Di kejauhan, sekelompok Ertyuan menahan nafas saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka tahu bahwa saat hidup dan mati telah tiba. Jika petir ilahi penghancur milik Zichen hanya 49, maka Zichen masih mempunyai peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika 59 atau 81, maka Zichen pasti akan mati. Semua orang terbelalak saat menunggu saat terakhir tiba. Banyak dari mereka yang sangat gugup. Petir kehancuran ilahi yang ke-49 sedang terbentuk di langit. Petir itu tampaknya mengetahui apa yang dilambangkan oleh petir ini. Oleh karena itu, butuh waktu lama untuk membentuk petir ini. Petir ilahi kehancuran yang ke-49 memperpanjang waktu, tetapi tidak terlalu lama, karena Zichen akan pulih. Oleh karena itu, setelah tiga tarikan nafas, kilat ilahi menyambar. Ledakan. Sebuah ledakan bergema di langit, dan gelombang kejut menyebar di udara, memekatkan telinga semua orang. Seekor naga petir penghancur menerobos awan kesengsaraan dan langsung menuju Zichen. Pada saat ini, tubuh leilong memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sementara semua orang kehilangan pendengaran, mata mereka juga buta sementara. Pada saat ini, tidak seorang pun dapat mendengar atau melihat apapun. Zichen menatap langit dan mengaktifkan mata yin yang miliknya. Ia menyaksikan naga petir itu turun. Dia mengepalkan tangannya, dan sarung tangannya muncul. Kemudian, dia meraih tombak jiwa naga yang retak dengan tangan kirinya. Jiwa naga muncul di tombak jiwa naga, tetapi sangat lemah. Dia memegang pedang panjang kuno di tangan kanannya, dan pola api pada pedang itu menyala. Zichen melompat ke udara dan menyerang leilong. Energi penghancur mengalir dari senjatanya saat ia menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Ledakan lain terdengar di langit. Petir itu meledak dan menjadi semakin menyilaukan. Energi penghancur yang tak terbatas mengguncang sekeliling. Tahap kesengsaraan, yang sudah hancur berkeping-keping, hancur tak dapat dikenali lagi. Susunan yang dibangun LFV Peng selama seratus tahun juga hancur dalam sekejap. Satu petir ilahi saja sudah cukup untuk menghancurkan tahap kesengsaraan. Petir itu masih ada, dan tidak menghilang dalam waktu lama. Semua orang memejamkan mata, tetapi mereka ingin tahu hasilnya. Ketika petir akhirnya menghilang, semua orang segera melihat ke tahap kesengsaraan. Tahap itu telah berubah menjadi debu, dan di tengah-tengah debu, ada sosok yang tergeletak di sana. Sosok itu adalah Zichen. Namun, saat ini, kekuatan hidup Zichen sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Dia mengenakan sarung tangan hitam di tangannya, dan tombak jiwa naga di tangan kiri dan kanannya. Ada lebih banyak retakan pada tombak jiwa naga, tetapi retakan itu tidak hilang. Jika kesengsaraan telah berakhir, maka tidak diragukan lagi bahwa Zichen telah melewati kesengsaraan itu. Namun apakah kesengsaraan itu benar-benar berakhir? Semua orang menatap langit tanpa sadar. Awan malapetaka di langit belum menghilang. Tolong jangan diakhiri. Satu lagi. Satu pun sudah cukup. Banyak kultifator retri meh berdoa dalam hati. Adapun sumengyao dan yang lainnya, mereka berharap kesengsaraan itu akan berakhir. Karena semua orang bisa melihat bahwa Zichen sudah diambang kematian. Petir ilahi apapun bisa membunuhnya. Semua orang lebih gugup dari Zichen. Segala macam ekspresi muncul di wajah mereka. Tampaknya mereka sudah kehabisan keberuntungan, atau doa para kultifator retri meh telah berhasil. Di langit, kilat menyambar lagi dalam kesengsaraan. Ini adalah tanda kesengsaraan. Iya. Bagus. Cantik. Mendominasi. Kuat. Melihat kesengsaraan itu lagi, para kultifator retri meh tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sangat bersemangat. Mereka mengepalkan tangan dan berteriak. Namun, begitu mereka kehilangan ketenangan, mereka merasakan niat membunuh yang dingin menghampiri mereka. Mereka segera menutup mulut dan tersenyum meminta maaf. Mereka begitu gembira hingga kehilangan ketenangannya. Karena, Zichen akan mati. Ini sungguh sesuatu yang membahagiakan. Ini sesuatu yang patut dirayakan. Suara guntur bergemuruh. Ribuan kilatan petir menyambar, lalu guntur ilahi jatuh dari langit. Setelah melihat petir ilahi, orang-orang Sekte Wuji menjadi putus asa. Petir ilahi ini tidak kuat, namun bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Selain itu, hukum yang dipahami Zichen adalah kehancuran. Hal ini menyebabkan hukum kehancuran menghancurkan semua sarana penyelamatan hidup Zichen. Dia tidak dapat memobilisasi hukum kehidupan, dan nyala api kehidupannya ditekan oleh kesengsaraan guntur kehancuran dan tidak dapat dinyalakan. Meskipun ini secara tidak langsung membuktikan kekuatan hukum kehancuran, tidak diragukan lagi hal itu juga menyebabkan Zichen kehilangan sarana terakhirnya untuk membalikkan keadaan. Jika Zichen meninggal, itu akan menjadi kematiannya sendiri. Jiwa naga dalam tombak jiwa naga menangis dan ingin terbang ke langit, tetapi ia tidak memiliki kekuatan. Pola api pada pedang panjang kuno mulai bersinar, tetapi masih belum bisa meninggalkan Zichen. Adapun Zichen, petir ilahi tadi hampir merenggut separuh hidupnya. Ketika dia melihat petir kesengsaraan jatuh, dia hanya bisa memegang senjata di tangannya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerang lagi. Teriakan terdengar dari kejauhan, kera iblis dan yang lainnya bergegas menuju Zichen dengan panik. Mereka ingin menghalangi petir kesengsaraan untuk Zichen. Namun, sebuah kekuatan dahsyat datang dari Lightning Tribulation. Kekuatan ini bagaikan penghalang tak kasat mata, menghalangi Devil Ape dan yang lainnya di luar. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan tolak yang dahsyat membuat Devil Ape dan yang lainnya terlempar. Tidak ada gunanya, Zichen akan mati. Para kultifator Earth Prime lainnya tertawa sinis, tetapi mereka sangat senang. Kilatan petir dewa yang kelima puluh menyambar Zichen. Namun suara yang diharapkan tidak muncul. Petir ilahi jatuh pada Zichen tanpa suara, dan kemudian tubuh Zichen mulai bersinar. Cahaya itu menyilaukan. Setelah sambaran petir kesusahan ke empat puluh sembilan jatuh, Xing Dao Li menatap langit tanpa berkedip. Ketika sambaran petir dewa kelima puluh jatuh, matanya berbinar. Pandangannya mengikuti gerakan petir dewa. Ketika petir ilahi menyambar Zichen, tubuhnya mulai bersinar. Matanya juga menjadi cerah. Akhirnya, dia berkata, Dao Agung memiliki lima puluh, dan surga memiliki empat puluh sembilan. Satu-satunya variable adalah keberuntungan, dan juga kehidupan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan hidup yang kuat datang dari jauh. Kekuatan hidup ini berasal dari Zichen. Zichen, yang bersinar, memancarkan kekuatan hidup yang kuat dan kuat. Kekuatan hidup ini diberikan oleh Dao Surgawi, dan merupakan keberuntungan unik Zichen. Tubuh Zichen bersinar, sarung tinju hitam di tangannya juga bersinar. Tombak jiwa naga juga bersinar. Pedang panjang kuno juga bersinar. Ini adalah ekspresi orang-orang di kejauhan berubah. Di mata mereka, Zichen memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Namun Zichen, yang merasakan kekuatan ini secara pribadi, merasakan aura lain. Ini adalah aura yang merusak. Dan itu adalah aura penghancur yang paling murni. Kekuatan hidup yang melonjak yang dirasakan semua orang sebenarnya berasal dari tubuh Zichen. Ini adalah kekuatan hidup yang telah terkumpul dengan menyerap banyak kesengsaraan petir. Itu adalah kekuatan hidup yang akan meletus setelah kesengsaraan petir berakhir. Aura penghancur yang dirasakan Zichen terkandung dalam sambaran petir ilahi yang kelima puluh. Ini adalah aura penghancur yang paling murni dan paling lembut. Itu tidak akan menyakiti Zichen sama sekali. Sebaliknya, itu akan memperdalam pemahamannya tentang hukum kehancuran. Pada saat yang sama, hukum kehancuran juga mengalir ke dalam senjata-senjata itu. Mulai sekarang, senjata-senjata itu akan menjadi senjata bumi milik Zichen. Seperti Zichen, senjata-senjata itu juga mengandung kekuatan penghancur. Sekarang, Zichen bagaikan seorang pengembara di padang pasir yang melihat mata air yang manis. Ia minum sepuasnya. Awalnya, Zichen hanya mengerti sedikit tentang hukum kehancuran. Namun sekarang, hukum kehancuran yang lengkap diletakkan di depannya. Dia dengan cepat memahami dan menghayatinya. Di langit, awan kesusahan menghilang. Di bawah, kekuatan hidup menyembuhkan tubuh Zichen yang terluka dan senjata bumi Zichen. Ketika para retrimai dari pasukan utama melihat ini, mereka sekali lagi dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Pada saat yang sama, mereka mengutuk dalam hati mereka. Mengapa Zichen begitu beruntung? Kenapa dia harus mati tiap waktu? Awan malapetaka menghilang dan penghalang tak terlihat menghilang. Longhudan yang lainnya bergegas ke Zichen dan berjaga-jaga untuk mencegah orang lain mengganggunya. Cahaya di tubuh Zichen berangsurang sur-surut. Dia benar-benar telanjang, dan sosoknya yang sempurna terpampang di depan semua orang. Su mengyauh tersipu dan menunjuk ke arah Zichen. Dalam sekejap, satu set pakaian otomatis menutupi Zichen. Pada saat ini, Zichen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia terus-menerus berusaha memahami hukum kehancuran. Sang Biksu yang tidak melakukan apa-apa terus-menerus mengitari Zichen, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biksu, apa yang sedang kamu lihat? Lin Sui bertanya dengan tidak senang. Saya mencoba melihat apakah Zichen manusia, kata Mong. Bagaimana mungkin Zichen bukan manusia? Tanya Lin Sui. Mong melanjutkan, jika dia manusia, mengapa dia tidak melakukan apapun? Ketika Lin Sui mendengar itu, dia menjadi marah. Biksu, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kamulah yang tidak melakukan apapun. Biksu itu berkata dengan serius, dia telah memahami begitu banyak hukum. Apakah itu sesuatu yang akan dilakukan orang normal? Bagaimana itu bisa dianggap manusiawi? 1183. Tidak peduli seberapa lama kesengsaraan petir itu, itu harus berakhir. Tidak peduli seberapa istimewanya kesengsaraan petir itu, itu harus berakhir. Penderitaan petir asal bumi Zichen akhirnya berakhir setelah sambaran petir kelima puluh. Selama ini, mereka dibuat bingung, diolok-olok, terkejut, dan iri. Bagaimanapun, kali ini, kesengsaraan Zichen tidak mengecewakan mereka. Bukan saja tidak mengecewakan mereka, tetapi malah membuat mereka putus asa. Dibandingkan dengan kesengsaraan Zichen, bahkan para biksu yang telah memahami hukum baik dan jahat telah kehilangan kendali atas emosi mereka, apalagi murid-murid Earth Origins lainnya. Mereka semua merasa malu dengan kekurangan mereka. Mereka ingin membenturkan kepala mereka ke dinding dan bunuh diri. Hanya dengan melewati kesengsaraan petir, Zichen berdiri di atas semua ahli bumi utama, melampaui siapapun. Zichen telah maju ke alam asal bumi. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan bagi sekte abadi. Namun, meskipun demikian, sekte abadi tidak mengundang siapapun untuk makan bersama mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat pelit, yang membuat yang lain tidak puas. Bagaimana menurutmu, sang putri telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Ekspresinya telah berubah beberapa kali. Sekarang, dia akhirnya berbicara. Itu adalah hukum yang sangat misterius dan kuat, kata Iblis Parubaya. Aku bertanya orang macam apa dia, kata sang putri. Iblis setengah baya itu terdiam sejenak sebelum berkata, dia sangat, sangat berbahaya. Jika ada kesempatan, kita harus membunuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi musuh besar ras Iblis di masa depan. Konon katanya begitu dia berhasil, dia akan pergi ke benua perang bela diri. Kita seharusnya tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Lagipula, benua perang bela diri itu sangat besar. Cukup baginya untuk berkelana. Dunia ini hanyalah tempat singgah baginya, kata sang putri. Iblis setengah baya itu tersenyum. Itu hanya tebakan yang mulia. Sebenarnya, Zichen adalah orang yang sangat sentimental. Dia membunuh orang seperti sedang memotong rami, tetapi hatinya sangat lembut. Selain itu, semua pengalamannya gelap, tetapi hatinya selalu jernih. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan seluruh ras Iblis, jadi dia hanya bisa melindungi wilayah ini. Tetapi begitu dia memiliki kekuatan, dia pasti akan melindungi benua surga bela diri seperti yang dia lakukan di sini. Pada saat itu, kita akan diusir. Iblis setengah baya itu melirik Zichen dan berkata, Zichen sangat baik kepada wanita dan memiliki banyak wanita di sekitarnya. Dia sangat protektif terhadap kaum hawa. Namun, dia telah mencoba membunuh yang mulia beberapa kali. Saya yakin jika diberi kesempatan, dia tidak akan ragu untuk membunuh yang mulia. Orang-orang seperti dia sangat menghargai posisi mereka. Dia sangat berbahaya dan memiliki potensi yang tinggi. Jika diberi kesempatan, Anda harus membunuhnya. Sang putri menatap Zichen dengan pandangan aneh di matanya dan berkata, memang, dia orang yang berbahaya. Tapi sekarang, dia hampir tak terkalahkan di dunia ini. Siapa yang punya kesempatan untuk membunuhnya? Dengan ahli Heaven Prime itu, tidak akan ada seorang pun yang mampu membunuh Zichen. Tepat saat mereka berdua berbicara, Zichen membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, Zichen melepaskan aura yang kuat. Ini adalah aura seorang ahli Earth Prime, dan itu adalah aura yang membuat banyak Earth Prime gemetar. Di masa lalu, Zichen dan sekte abadi telah ditekan dengan menyedihkan oleh Earth Prime. Saat itu, hanya satu ahli Earth Prime sudah cukup untuk membuat seluruh sekte abadi waspada. Di bawah tekanan Earth Prime, Zichen sangat ingin menerobos. Karena alasan ini, dia bekerja keras dalam kultifasinya. Hari ini, dia akhirnya berhasil menerobos. Hari ini, Zichen akhirnya bisa memandang ke bawah pada eksistensi bumi perdana yang dulunya tidak dapat dijangkau. Tatapan Zichen menyapu para Earth Prime yang belum pergi. Mereka tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani menatap Zichen. Zichen perlahan menarik aura kuat di sekelilingnya. Kemudian, dia melepaskan persepsinya dan merasakan tiga senjata bumi. Di antara tiga senjata bumi, hanya tombak jiwa naga yang merupakan senjata roh bumi. Tombak itu berisi jiwa naga. Awalnya, tombak jiwa naga telah terluka parah, dan ada retakan di permukaan tombak jiwa naga. Namun, dengan meletusnya vitalitas dalam tubuh Zichen dan aturan penghancuran terakhir, tombak jiwa naga tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi tombak jiwa naga juga telah menguat dan berubah. Jika Zichen menggunakan tombak jiwa naga untuk menyerang, itu akan menjadi lebih kuat. Adapun dua senjata bumi lainnya, yang satu adalah sarung tinju hitam yang diperoleh Zichen, dan yang lainnya adalah pedang panjang yang menekan kekuatan. Adapun earth primer lainnya, skypiercer, dan beberapa senjata kuno lainnya, semuanya hancur. Namun, Zichen masih sangat puas karena bisa mendapatkan tiga senjata bumi di bawah kesengsaraan petir yang begitu menakutkan. Menyingkirkan senjata bumi, Zichen sekali lagi mengendalikan indra spiritualnya untuk mengingat sembilan prasasti pedang yang telah terbang ke kejauhan. Kesengsaraan petir ini telah jauh melampaui harapannya. Sebelumnya, Zichen tidak membutuhkan prasasti pedang. Namun, ketika dia membutuhkannya, prasasti pedang tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Prasasti pedang hanya memblokir dua kesengsaraan petir sebelum keduanya terlempar jauh. Namun, tidak dapat disangkal bahwa prasasti pedang masih sangat kuat. Hanya saja, mereka tidak cocok untuk kesengsaraan petir. Di sekelilingnya, semua orang mengucapkan selamat kepadanya. Ucapan selamat serupa terus terdengar. Kenapa? Kenapa? Saat tiba giliran mong, dia menatap Zichen dengan mata merah. Apa maksudmu kenapa? Zichen menatap mong dengan bingung. Bagaimana kamu memahami aturan baik dan jahat? Tanya Biksu dengan mata terbelalak. Apakah sesulit itu? Aku hanya membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk memahaminya, kata Zichen lagi. Ah! Biksu itu berteriak marah ke langit. Kalau saja dia punya rambut, rambutnya pasti sudah berdiri tegak. Dia berteriak dengan enggan, Kenapa? Aturan baik dan jahat seharusnya menjadi aturan eksklusifku. Apa hakmu untuk memahaminya? Zichen menatap Biksu gila itu dengan serius dan bertanya, Apakah kamu sakit? Di sampingnya, Demon Ape tertawa dan berkata, Dia terpancing emosi. Itu bisa dianggap sakit. Yang lain tertawa ketika mendengar ini. Zichen, Selamat atas keberhasilanmu. Sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan. Sang putri melangkah maju bersama iblis setengah bayah itu. Zichen menatapnya dan mengangguk sambil berkata, Terima kasih. Karena kamu telah berhasil melewati kesengsaraan, Mari kita kembali ke Sekte Wuji terlebih dahulu, Kata Wang Kiong. Semua orang mulai kembali. Ketika mereka kembali ke Sekte Wuji, Berita itu sudah menyebar. Banyak orang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Pada hari yang sama, Sing Daoli datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Senior mau pergi. Zichen terkejut. Sing Daoli menepuk bahu Zichen dan berkata, Kamu tidak buruk. Setelah pergi ke Benua Zan Wu, Berhati-hatilah. Peluangmu untuk bertahan hidup akan sangat tinggi. Ingat, Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Hanya dengan bertahan hidup kamu bisa menjadi kuat. Zichen menganggup dengan sungguh-sungguh. Melihatmu berhasil kali ini, Aku merasakan banyak hal. Aku ingin jalan-jalan. Senior, Kamu mau kemana? Aku akan pergi ke Benua Surga Beladiri terlebih dahulu. Jika aku tidak dapat menemukan arahnya, Aku akan pergi ke Benua Zan Wu. Jika kita benar-benar ditakdirkan, Kita mungkin akan bertemu di sana. Zichen tersenyum. Jika memang begitu, Aku harus bergantung padamu di masa depan. Sing Daoli tertawa. Zichen tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Senior, Apakah Anda tahu sesuatu tentang Ras Iblis? Ras Iblis. Benua tempat tinggal Ras Iblis. Kau akan pergi ke daerah gelap. Sing Daoli menatap Zichen. Itu Sikra Iblis. Dia akan kembali untuk mengambil sesuatu. Aku tidak tenang, Jadi aku akan pergi bersamanya. Senior, Apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Tanya Zichen. Wilayah kegelapan juga merupakan sebuah benua, Tetapi tidak sebesar benua surga Beladiri. Konon, Benua itu membentang dari benua surga Beladiri. Selain itu, Masih banyak wilayah lain di sekitar benua surga Beladiri. Saat ini, Saya belum menemukan tempat yang terhubung dengan benua surga Beladiri. Ini adalah pertama kalinya Zichen mendengar hal seperti itu. Dia langsung bertanya, Senior, Apakah Anda mengatakan bahwa ada wilayah lain di dunia ini selain wilayah Ras Iblis? Sing Daoli mengangguk, Tentu saja, Jika benua surga Beladiri memiliki begitu banyak ahli primal bumi, Maka kekuatan puncak benua surga Beladiri tidak akan berarti apa-apa di benua Zanwu. Ada banyak wilayah di sekitar benua surga Beladiri. Dikatakan bahwa wilayah-wilayah ini terhubung ke benua surga Beladiri, Tetapi karena suatu alasan, Mereka secara otomatis terpisah dari benua surga Beladiri. Hingga saat ini, Kami hanya menemukan jalur antara benua surga Beladiri dan Ras Iblis. Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu, Lalu apa istimewanya daerah lain? Apakah orang-orang yang tinggal di sana juga manusia? Ada manusia, Tetapi ada juga ras lain. Misalnya, Ras binatang, Ras naga, Ras burung, Ras bersayap, Dan seterusnya. Mata Zichen membelalak, Ada begitu banyak ras. Itu masih banyak, Masih banyak ras yang lebih tinggi yang belum saya sebutkan. Benua langit Beladiri cukup besar sehingga Zichen tidak dapat menjelajahi setiap wilayah dalam seribu tahun hidupnya. Namun, Zichen tidak menyangka akan ada wilayah lain di luar benua langit Beladiri. Selain itu, Ada ras lain yang tinggal di sana. Dalam benaknya, Benua Zanwu telah menjadi lebih luas. Dengan begitu banyak ras memasuki benua Zanwu, Konflik akan berhenti. Zichen dipenuhi dengan antisipasi. Tahukah kau mengapa aku datang ke benua surga Beladiri? Tanya Sing Daoli tiba-tiba. Zichen berkata, Senior, Anda berasal dari benua surga Beladiri. Sing Daoli tersenyum. Itu hanya satu alasan. Alasan lainnya adalah karena benua surga Beladiri termasuk ras yang lebih rendah. Adapun jawaban yang aku cari, Itu adalah benua surga Beladiri yang tertinggi atau yang terendah. Yang terendah. Zichen terdiam. Begitu kau mencapai benua Zanwu, Kau tentu akan mengerti. Di dunia saat ini, Selain ras manusia, Ada banyak ras lain. Dan ras-ras itu tidak diragukan lagi lebih kuat daripada ras manusia. Manusia dilahirkan tanpa kekuatan apapun, Jadi mereka disebut ras yang lebih rendah. Sedangkan ras yang lebih tinggi, Mereka dilahirkan di alam asal bumi. Tepat saat Zichen mengguncang benua Zanwu, Sing Daoli mengganti topik pembicaraan. Aku belum pernah ke daerah kegelapan, Jadi aku tidak punya saran yang bagus untukmu. Namun, Jika kamu benar-benar ingin pergi ke sana, Kamu harus berhati-hati. Rincian tentang kesengsaraanmu mungkin sudah tersebar. Ada banyak orang yang tidak menyukaimu, Terutama ras iblis. Hampir setiap orang dari mereka ingin membunuhmu. Jadi, Kamu harus berhati-hati. Setelah berhenti sejenak, Sing Daoli melanjutkan, Baiklah, sebelum aku pergi, Aku akan memberimu benda penyelamat Agar kau tidak mati di sana. Sing Daoli menghabiskan tiga hari Menyempurnakan benda penyelamat nyawa Zichen sebelum pergi. 1184 Kau pergi begitu cepat? Tanya Zichen dengan sopan. Dalam beberapa hari terakhir, Sikapnya terhadap sang putri jelas telah berubah. Tidak bisa disebut baik, Tetapi juga tidak bermusuhan. Zichen saat ini sedang menyeduh teh. Entah mengapa, Sejak sang putri mendengar tentang jalan teh dari Zichen, Dia selalu merasa gelisah setiap kali melihat teh. Dia tidak bisa tenang saat melihat Zichen menyeduh teh. Saya datang ke sini untuk melihat penguasa Longhu menerobos. Sekarang setelah saya melihat Anda menjalani kesengsaraan kilat, Tentu saja saya harus pergi. Namun sebelum saya pergi, Saya sedikit penasaran. Kapan Anda akan pergi ke benua perang bela diri? Tanya sang putri. Zichen menaruh secangkir teh di depannya. Sebentar lagi. Namun, Aku juga sangat penasaran seperti apa ras iblismu. Sang putri merasakan sesuatu dan bertanya, Kamu tertarik dengan wilayah ras iblis. Zichen tersenyum dan berkata, Aku hanya penasaran, Itu saja. Sampai sekarang, Semua orang yang keluar dari ras iblis sangat kuat. Selain itu, Mereka telah jauh melampaui para ahli benua Tianwu. Tampaknya wilayahmu tidak buruk, Tetapi mengapa kamu menyerang benua Tianwu? Jika aku bilang itu karena ambisi, Apakah kau akan percaya? Tanya sang putri. Tentu saja tidak. Para artrime akan meninggalkan dunia ini Dan pergi ke benua perang bela diri. Jika mereka benar-benar memiliki ambisi, Mereka akan menguasai tempat itu, Bukan tingkat terendah benua surga bela diri, Kata Zichen. Sang putri meletakkan cangkirnya Dan menatap Zichen dengan serius. Sepertinya kamu tahu banyak. Zichen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sang putri merenung sejenak sebelum berkata, Sebenarnya, Wilayah kita sangat cocok untuk budidaya, Tetapi juga sangat berbahaya. Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Bukankah itu hal yang baik? Bahaya sekali atau dua kali tidak masalah, Tapi kalau terus-menerus merasa gelisah, Anda akan senang. Bahaya apa? Tanya Zichen penasaran. Ini adalah sejenis badai gelap. Sangat menakutkan. Hanya dalam badai seperti ini Orang-orang dapat bertahan hidup. Sang putri melirik Zichen. Setiap tahun, Jumlah orang yang tewas dalam badai Tidak kurang dari jumlah orang yang tewas dalam pertempuran. Zichen mengerutkan kening. Apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Sang putri berkata, Tanpa badai, Para iblis tidak akan mampu bangkit lagi, Karena energi langit dan bumi dalam para iblis semuanya disediakan oleh badai. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Anda seharusnya mampu mengerahkan banyak sumber daya. Mungkinkah bahkan anggota keluarga kerajaan tidak dapat menyelesaikan masalah ini? Di ras iblis, Ada banyak ras kerajaan. Aku hanyalah ras kerajaan dari ras iblis kekuatan. Selain itu, Ada juga ras bayangan, Ras iblis api, Ras iblis ilahi, Dan ras lainnya. Tampaknya ras iblis sangat bersatu, Tetapi sebenarnya, Ada konflik di antara kita. Melihat Zichen yang sedang berpikir keras, Sang putri berkata, Sebenarnya, Ada solusi untuk menghentikan badai. Mintalah seorang penggarap asal surga yang berada di puncaknya untuk mengorbankan hidupnya dan membuka saluran secara paksa. Biarkan energi gelap mengalir ke area ini, Tetapi itu hanya dapat melindungi area ini, Seperti halnya tempat suci milikmu. Mendengar ini, Zichen sedikit terdiam. Apakah sang putri berbicara tentang Sing Dauli atau seorang kultifator asal surga yang sebenarnya, Sangat tidak realistis untuk meminta mereka menyerahkan hidup mereka secara sukarela di puncak mereka. Semua kehidupan di dunia ini egois, Terutama para kultifator yang kuat. Mustahil untuk meminta seorang kultifator asal surga untuk secara sukarela menyerahkan hidupnya Demi menyelamatkan sekelompok orang yang tidak ada hubungannya. Belum lagi kultifator asal surga, Bahkan jika itu adalah Zichen saat ini, Jika dia harus memilih hidupnya sendiri untuk menyelamatkan tempat suci, Zichen pasti tidak akan setuju. Di bawah bimbingan Zichen yang disengaja, Sang Putri menceritakan banyak hal tentang ras iblis kepadanya. Setelah itu, Sang Putri pergi dengan beberapa penggarap asal bumi. Dalam perjalanan pulang, Sang Putri tiba-tiba berkata, Kembalilah dan periksa situasi kera pertempuran pembelah langit. Periksa tentang kera pertempuran pembelah langit. Benar sekali, Aku menduga Zichen mungkin akan pergi ke benua kegelapan. Putri yang peka itu merasakan keganjilan pada diri Zichen dan segera menduga bahwa hal itu ada hubungannya dengan kera pertempuran pembelah langit. Bukankah Zichen akan pergi ke benua perang bela diri? Mengapa dia pergi ke benua kegelapan? Pergi dan periksalah kera pertempuran pembelah langit. Mungkin jawabannya ada padanya. Ingat, Cepatlah. Sang Putri membawa mereka melalui banyak formasi transportasi dan tiba di kota sekte iblis. Setelah sampai, mereka mencatat berita tentang kera pertempuran pembelah langit di selembar kertas dan menempelkannya di hadapan Sang Putri. Melihat catatan itu, senyum muncul di wajah Sang Putri. Setelah beberapa saat, dia berkata, Pria. Seorang penjaga setan masuk melalui pintu. Kirim pesan ke benua kegelapan. Manusia terkuat di benua Tianwu, Zichen, akan pergi ke benua kegelapan untuk mencari kera pertempuran pembelah langit. Penjaga iblis itu menganggup dan mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Setengah hari kemudian, berita lain sampai keras iblis. Berita ini adalah tentang perbuatan Zichen dan bagaimana Zichen dapat mengubah penampilan iblis. Lebih jauh, berita itu dengan jelas menyatakan bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah mereka berdua. Yang tidak diketahui Zichen adalah bahwa sebelum dia pergi ke benua kegelapan, berita tentang kepergiannya ke benua kegelapan sudah tersebar. Pada saat yang sama, rincian kesengsaraan Zichen juga menyebar ke seluruh benua Tianwu. Zichen, yang telah menghilang selama seribu tahun, sekali lagi menarik perhatian banyak kekuatan. Kali ini, nama Zichen menyebar ke seluruh alam bumi. Bahkan banyak ahli alam kekosongan tidak punya pilihan selain memperhatikan Zichen. Pada hari kedua setelah sang putri pergi, orang-orang dari sekte kabut terapung datang. Mereka adalah beberapa orang tua. Mereka berkata bahwa mereka ingin membawa Su Mengyau pergi dan membiarkannya berjalan di atas dao yang sebenarnya. Su Mengyau tidak dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, orang-orang tua ini datang untuk mencari Zichen. Ketika Zichen mendengar ini, dia langsung menolak. Tidak, tentu saja tidak. Kenapa? Cahaya Mengyau hanya bisa bersinar di benua perang bela diri. Selain itu, ada ahli dari sekte kabut terapung di sana. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatannya di sana. Benar sekali. Dia telah memahami dao kabut terapung yang paling sempurna. Jika dia terus tinggal di benua Tianwu, bakatnya hanya akan sia-sia. Petik 2. Kelompok orang tua itu sangat emosional. Namun, tidak peduli apa yang mereka katakan, tidak peduli seberapa banyak mereka berkata, Zichen hanya punya satu kata, tidak. Kamu egois. Zichen, kau orang yang hina. Benar-benar orang yang egois dan hina. Sekelompok orang tua itu begitu marah hingga mereka lupa akan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan usia mereka untuk mengkritik Zichen. Mengetahui bahwa mereka benar-benar khawatir tentang Mengyao, Zichen tidak marah. Dia memanggil Su Mengyao dan berkata, kamu dapat mengikuti mereka kembali ke sekte kabut terapung. Namun, sebelum kamu menerobos ke alam kekosongan, aku pasti tidak akan mengizinkanmu pergi ke benua perang bela diri. Beberapa orang tua itu tidak senang dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Zichen berkata dengan dingin, kalian semua sedang memikirkan masa depan sekte kabut terapung. Namun, di mataku, apakah sekte kabut terapung memiliki masa depan atau tidak tidaklah penting. Yang kuinginkan adalah Mengyao tetap hidup. Bahkan jika dia kehilangan sedikit bakatnya, aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Sikap Zichen tegas dan kata-katanya tidak mengalah. Beberapa orang tua itu tidak berdaya, tetapi mereka hanya bisa setuju. Zichen menatap Su Mengyao dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh, ingat, sebelum kamu menerobos ke alam kekosongan, kamu tidak diizinkan pergi ke benua perang bela diri. Bahkan jika mereka mengatakan bahwa aku akan menunggumu di sekte kabut terapung di benua perang bela diri, kamu tidak diizinkan pergi. Su Mengyao menganggup dengan serius dan berkata lembut, aku tahu. Zichen menggendong Su Mengyao di tangannya. Sekelompok orang tua itu pun pergi dengan bijaksana. Kau mau pergi? Tanya Su Mengyao. Aku akan pergi ke benua hitam bersama ras iblis. Setelah mengambil sesuatu, kita akan pergi ke benua perang bela diri. Zichen berbisik di telinga Su Mengyao, aku akan menunggumu di benua perang bela diri. Saat itu, aku akan memakanmu. Mendengar ini, wajah Su Mengyao langsung memerah. Namun, dia menganggup pelan dan mengikuti beberapa orang tua itu ke sekte kabut terapung. Dalam beberapa hari berikutnya, Zichen menghabiskan siangnya bersama ketiga wanita itu dan malamnya bersama sangguan Yueer. Sedangkan untuk dua wanita lainnya, Zichen tidak punya pikiran untuk memakannya karena dia akan segera pergi. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa pergi begitu saja setelah memakannya. Sama seperti peringatannya terhadap Su Mengyao, Zichen juga memperingatkan mereka bahwa sebelum mereka menerobos, mereka tidak akan diperbolehkan memasuki benua perang bela diri. Ini tentu saja termasuk Longhu, Barbaric Dragon, Flying Divine Tiger, dan Earth Primus lainnya dari sekte abadi. Tentu saja, Tyron tidak perlu diperingatkan. Suatu kali, setelah minum, Tyron mengatakan bahwa alasan para biksu tua ini mengikutinya bukan hanya untuk membantu Zichen, tetapi untuk mengawasinya jika dia tiba-tiba pergi ke benua perang bela diri. Demi keamanan, Zichen memilih untuk tetap tinggal di benua perang bela diri seperti para Earth Prime lainnya. Dia hanya akan mengizinkan mereka masuk setelah dia berhasil menembusnya. Dengan cara ini, mereka dapat mengintimidasi kekuatan lain dan memberi sekte abadi lebih banyak waktu untuk berkembang. Beberapa hari kemudian, Zichen dan Kra Iblis meninggalkan sekte abadi dan memasuki jalan percobaan kuno dengan token kuno. Dengan token kuno, Zichen adalah pengawas jalan uji dan dapat melewatinya sesuka hati. Selanjutnya, Zichen terutama berfokus pada dunia tempat Ras Iblis berada, lalu merasakan dan mendengarkan komunikasi mereka. Pertarungan masih berlangsung, dan jalur Ras Iblis akan terbuka dari waktu ke waktu. Zichen sedang mencari jalur yang sangat cocok. Sepuluh hari kemudian, Zichen menemukan sekelompok Mortal Prime dari Ras Iblis. Melalui percakapan itu, Zichen mengetahui bahwa mereka kembali ke Ras Iblis dengan sekelompok Kor Prime. Seberkas cahaya melesat keluar dari token kuno itu, dan cahaya itu menyelimuti mereka berdua. Sesaat kemudian, mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas tim. Satu untuk masing-masing dari kita. Zichen menunjuk ke dua Mortal Prime di bawah. Sikra Iblis mengangguk. Ini adalah tim yang terdiri dari 20 orang, dan mereka sedang menunggu di dunia percobaan. Tiba-tiba, ruang tempat mereka menunggu retak, dan sebuah kekuatan dahsyat turun. Kelompok Primez dari Ras Iblis panik dan mundur ke segala arah. Pada saat itu, udara bergetar dan kedua Iblis itu lenyap begitu saja. Zichen dan Sikra Iblis menaklukkan mereka dalam sekejap, lalu mencari ingatan mereka secepat mungkin. Mereka melenyapkan tubuh mereka, lalu berubah wujud menjadi pihak lain. Ketika perubahan itu terjadi, kelompok Iblis itu menghindar tepat waktu. Hanya ada satu atau dua luka ringan, dan tidak ada tanda-tanda kematian. Zichen dan Kera Iblis berdiri bersama, dan semua orang berkumpul lagi. Setengah hari kemudian, sekelompok Iblis datang dan memimpin tim ke suatu tempat yang sepenuhnya dikuasai oleh Ras Iblis. 1185 Lintasan-lintas alam tidak ada bedanya dengan portal teleportasi. Hanya dalam waktu singkat, mereka bisa mencapai alam lain. Sekelompok 20 setan muncul di atas panggung hitam besar. Bagian bawah panggung itu diukir dengan pola hitam pekat, seperti portal teleportasi super besar. Dunia itu gelap dan terang. Matahari hitam tergantung di langit. Matahari hitam itu memancarkan cahaya dingin, menerangi dunia yang sebagian besar berwarna hitam ini. Begitu Zichen muncul, dia merasakan aura lebih dari selusin Iblis Ertrime dengan tajam. Mereka tersebar di sekitar panggung. Di atas panggung, ada perisai cahaya hitam besar yang didukung oleh banyak Iblis Ertrime. Setelah kawanan Iblis itu muncul, pemimpin mereka mengeluarkan sebuah token dan menuntun semua orang menjauh dari panggung, lalu terbang ke kejauhan. Selama ini, mereka diinterogasi sekali, tetapi itu hanya urusan resmi dan mereka lolos dengan mudah. Penghalang cahaya hitam itu setidaknya berukuran 100 mil. Setelah berjalan keluar dari penghalang cahaya itu, Zichen memperhatikan bahwa ekspresi Iblis lainnya menjadi waspada. Setelah menyelidiki ingatan para Iblis, Zichen tahu bahwa mereka berada di luar zona aman di luar perisai cahaya. Mereka berada di tempat di mana badai dapat muncul kapan saja. Dalam ingatan para Iblis, badai gelap ada di mana-mana. Sepanjang perjalanan, Zichen melepaskan pikiran spiritualnya untuk merasakan ketidaknormalan di sekitarnya. Sepanjang perjalanan, Zichen melihat gunung, pohon, sungai, dan bahkan beberapa binatang ajaib. Namun, tidak diragukan lagi, semua benda ini berwarna hitam. Gaya utama dunia ini adalah hitam. Selain itu, tidak ada warna lain. Langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan Iblis yang sangat padat, jauh lebih padat daripada wilayah suci tempat Zichen berada. Zichen mendesah dalam hatinya. Ini memang tempat yang paling cocok untuk berkultivasi. Ini memang tempat yang memelihara begitu banyak Iblis yang kuat. Namun, saat dia mendesah, kekosongan tempat mereka berada tiba-tiba terbuka. Sebuah lubang hitam yang menutupi separuh langit muncul. Dan di dalam lubang hitam itu, badai gelap yang besar muncul. Ledakan. Badai itu dalam kondisi yang ganas begitu muncul. Badai hitam itu menghancurkan ruang di sekitarnya. Suara gemuruh itu seperti guntur yang meledak. Pasir dan batu beterbangan dan menutupi langit. Peng. Sebuah gunung hitam tercabut oleh badai. Saat gunung itu terangkat, ia terkoyak oleh gelombang energi. Gunung itu langsung hancur berkeping-keping. Petak-petak besar hutan hitam juga langsung berubah menjadi debu akibat dahsyatnya badai. Di dalam badai hitam itu, ada kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Begitu muncul, semuanya hancur. Banyak binatang ajaib bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dihancurkan oleh energi di dalam badai itu. Namun, di tengah badai yang mengerikan itu, ada juga mana yang padat dan hampir nyata. Seluruh badai hitam itu terdiri dari mana hitam, dan saat badai itu melanda, mana itu melayang ke segala arah sebelum akhirnya melonjak menuju area ini. Karena munculnya badai ini, kekuatan sihir di dunia yang sudah padat menjadi lebih padat. Badai itu muncul sangat tiba-tiba, tetapi kelompok iblis itu tidak panik. Mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan dalam tubuh mereka untuk membentuk lapisan pertahanan, lalu meringkuk bersama seperti batu hitam, membiarkan badai itu menciptakan angin topan yang menggerakkan tubuh mereka. Zichen bertukar pandang dengan si kera iblis. Kemudian, mereka berdua melewati pusat badai dan menghilang dari pandangan. Adapun iblis-iblis lainnya, mereka tersapu oleh energi itu dan terlempar ke segala arah. Puluhan ribu mil jauhnya, mereka berdua berhenti. Si kera iblis yang merasakan badai untuk pertama kalinya mendesah, badai yang aneh sekali, aku sama sekali tidak merasakannya. Zichen menganggup dan berkata, memang sangat aneh. Kekuatan badai itu sangat kuat. Bahkan jika itu adalah mortal yuan, jika mereka tidak beruntung, mereka akan berada dalam bahaya kematian. Tidak heran iblis di sini akan menyerang benua langit bela diri. Di sini benar-benar terlalu berbahaya. Si kera iblis terbang ke langit dan melepaskan indra spiritualnya untuk menjelajahi sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia mendarat dan berkata, jika kita terus maju, kita akan mencapai wilayah iblis bayangan. Kita harus melewati sini, lalu melewati wilayah iblis api untuk mencapai tempat yang kusebutkan. Iblis bayangan. Zichen tersenyum dan berkata, iblis memiliki rasa teritorial yang kuat. Jika kita ingin melewatinya dengan lancar, saya khawatir kita akan menghadapi beberapa masalah. Si kera iblis berkata, pasti akan ada masalah, tapi kalau kita melewati hutan, kita akan bisa terhindar dari banyak masalah. Di dalam hutan, hanya ada beberapa binatang ajaib, dan sangat sedikit iblis. Zichen dan kera iblis sama-sama sangat kuat, jadi mereka tentu saja tidak akan peduli dengan beberapa binatang ajaib. Mereka berdua terbang melintasi hutan. Berita dari putri suku iblis kekuatan telah sampai di wilayah iblis bayangan. Mendengar bahwa ahli yuan bumi manusia pertama telah tiba, orang-orang iblis bayangan menjadi gembira dan telah mengirim orang untuk mengamati secara diam-diam. Ingat, jika kau melihat dua iblis bepergian sendirian, hentikan mereka. Jika mereka melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Saat berita itu menyebar, orang-orang Shadow Devil memperhatikan kedua iblis itu. Beberapa hari kemudian, berita itu sampai ke keluarga kerajaan iblis bayangan. Apa, dua iblis kekuatan ditemukan di gunung iblis bayangan? Apa wilayah kekuasaan mereka? Di Aula Hitam? Seorang iblis tinggi yang mengenakan baju besi hitam bertanya. Yuan Fana, jawab iblis di bawahnya dengan hormat. Berhasilkah kau menghentikan mereka? Mereka sangat kuat, aku tidak bisa menghentikan mereka. Kalau begitu, kirimkan seorang ahli yuan bumi. Ia, yang mulia. Para iblis itu pergi, hanya menyisakan pangeran ketujuh di Aula. Ia menatap patung iblis di depannya dan mencibir, manusia, jika itu benar-benar kau, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Setengah hari kemudian, tersiar berita bahwa seorang ahli yuan bumi telah terbunuh. Seorang ahli yuan manusia dapat membunuh seorang ahli yuan bumi. Huff! Itu pasti manusia itu. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini. Suruh mereka mengikutiku. Pangeran ketujuh berteriak dan meninggalkan Aula bersama para ahli yuan bumi. Benua gelap tidak besar, tetapi seperempat dari benua Tianwu. Zichen dan kera iblis berjalan selama beberapa hari, tetapi mereka masih tidak dapat melewati hutan. Selama waktu ini, mereka berdua menghadapi beberapa badai, tetapi semuanya terlihat dari jauh. Pada hari ketiga, mereka bertemu dengan orang-orang iblis bayangan, yang mencoba menghentikan mereka. Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan, si kera iblis membunuh para iblis. Mereka mengira masalahnya sudah berakhir, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu setan lain setengah hari kemudian. Dan kali ini, datanglah iblis yuan bumi. Keluar. Zichen, yang berjalan maju, sedikit mengernyit. Kera iblis itu meraung dan melihat ke arah tertentu dengan matanya yang berwarna merah darah. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Terdengar tawa dingin, dan sesosok tubuh berjalan keluar dari kehampaan di hadapan mereka. Bertemu setan dua kali sehari, nasib kita sungguh buruk. Zichen tak kuasa menahan senyum getir. Siapakah kamu? Si kera iblis menatapnya dengan dingin. Iblis bayangan yuan bumi tertawa dan berkata, kau datang ke klan iblis bayangan. Seharusnya aku yang bertanya siapa dirimu. Zichen mengerutkan kening dan berkata, kami hanya lewat saja. Lewat. Ekspresi iblis bayangan yuan bumi berubah dingin. Tanpa izin dari klan iblis bayangan, kau bahkan tidak bisa lewat. Apa yang kau inginkan? Zichen menatapnya. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengundang kalian berdua untuk mengunjungi klan iblis bayangan, kata iblis bayangan yuan bumi. Apa yang harus kita lakukan? Kera iblis itu menatap Zichen. Zichen berkata dengan tenang, bunuh. Begitu Zichen selesai berbicara, kera iblis itu mengangguk. Ekspresi primordial shadow demon berubah drastis. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Awalnya, dia tidak yakin dengan identitas keduanya, tetapi setelah Zichen mengucapkan kata, bunuh, dia yakin. Karena itu, dia takut dan berbalik untuk lari. Pesan itu dengan jelas menyatakan bahwa keduanya adalah ahli yuan bumi, dan mereka sangat kuat. Huff. Sikera iblis mendengus dingin, lalu membuat gerakan mencengkeram di udara. Aliran udara hitam yang banyak muncul di tubuh iblis bayangan bumi. Aliran udara itu seperti rantai yang terwujud, mengikat iblis bayangan bumi dengan erat, lalu membawa tubuhnya kembali. Di bawah kurungan, kekuatan iblis bayangan bumi yuan dengan cepat terkuras abis. Dia begitu ketakutan sehingga dia berteriak, ini adalah kemampuan kurungan klan penghancur langit. Huff. Cahaya hitam melesat keluar dari jari-jari kera iblis dan mengenai dahi iblis itu. Penglihatan iblis bayangan yuan bumi menjadi gelap dan indra spiritualnya menghilang. Iblis bayangan yuan bumi mati, dan kurungan di sekitarnya menghilang. Tubuhnya jatuh ke tanah. Cahaya api tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Zichen. Cahaya api itu seperti ular roh. Ia melilit tubuh iblis bayangan bumi dan menariknya kembali, menghilang dari pandangan Zichen. Zichen memegang kuali pil kecil di tangannya. Ayo pergi. Tubuh iblis bayangan yuan bumi terhisap ke dalam kuali Wuji. Zichen menyingkirkan kuali itu, dan keduanya berangkat lagi. Zichen tidak punya rencana untuk kembali kali ini, jadi dia mengambil kuali Wuji dan meninggalkan kastil waktu di sekte Wuji. Selama puluhan ribu tahun di istana waktu, kuali Wuji telah memurnikan banyak pil. Selain itu, sekte Wuji telah mendidik banyak alkemis, cukup untuk menjaga sekte Wuji tetap berjalan normal. Setelah meninggalkan klan kerajaan iblis bayangan, pangeran ketujuh memimpin rakyatnya langsung ke hutan iblis bayangan. Zichen mengira rencananya sempurna, tidak ada celah. Tanpa dia sadari, setiap gerakannya diawasi oleh klan kerajaan iblis bayangan. Di hutan bayangan iblis, ada banyak binatang iblis. Ketika Zichen dan kera iblis terbang melintasi langit, mereka akan mengangkat kepala dan melihat mereka. Kemudian, mereka akan menyampaikan gerakan mereka kepada raja hutan, dan kemudian kepada keluarga kerajaan bayangan iblis. Yang mulia, apakah kedua manusia itu sangat kuat? Di tengah perjalanan, seorang iblis bayangan Yuan Bumi bertanya. Di barisan terdepan, pangeran ketujuh berkata dengan acuh-ta'acuh, berita itu dikirim oleh Mochi. Berdasarkan perilakunya sebelumnya, manusia ini pasti punya dendam padanya. Mengenai seberapa kuatnya dia, menurutku tidak. Namun, untuk bisa mengikuti kera pertempuran pembelah langit, dia tidak mungkin lemah. Namun, untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia terkuat, aku tidak percaya. Sama seperti kita, ada banyak ahli, tetapi tidak ada yang berani dengan sombong mengklaim sebagai yang terkuat. Bukankah kera pertempuran pembelah langit sudah lama menghilang? Tanya iblis bayangan Yuan Bumi dengan heran. Mereka menghilang di dunia kita, tetapi satu muncul di dunia manusia. Sekarang setelah dia kembali, dia seharusnya berusaha mendapatkan warisan kera pertempuran pembelah langit. Namun, tidak akan semudah itu untuk mendapatkan warisan itu. Karena rute yang tepat, klan kerajaan iblis bayangan langsung menuju kelompok Zichen, menghalangi jalan Zichen dan kera iblis. 1186. Dua pertemuan sebelumnya dengan klan iblis bayangan telah membuat Zichen agak bingung. Sekarang setelah dia melihat lebih dari 10 bumi perdana. Sebelum Pangeran Ketujuh sempat membuka mulutnya, haruskah aku memanggilmu manusia, atau haruskah aku memanggilmu Zichen? Ekspresi Zichen dan sikra iblis berubah seketika. Apa maksudmu? Kami tidak mengerti, kata Zichen dengan tenang. Pangeran Ketujuh mengejek, kamu pura-pura bodoh atau tidak? He he, karena kamu bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajah aslimu, tidak apa-apa. Izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Aku adalah Pangeran Ketujuh dari Shadow Demon. Kamu bisa memanggilku yang mulia atau Pangeran Ketujuh. Aku di sini karena aku sedang menunggu seseorang bernama Zichen. Pangeran Ketujuh menatap Zichen dan bertanya dengan nada mengejek, aku ingin menemukannya dan membunuhnya. Bolehkah aku bertanya apakah kamu Zichen? Sikra iblis berkata lewat telepati, apa yang terjadi? Bagaimana mereka tahu kita akan datang ke sini? Zichen langsung teringat adegan saat ia mengobrol dengan sang putri. Ia masih sedikit heran mengapa tiba-tiba sang putri banyak bicara. Ternyata sang putri sudah menebak maksudnya. Kecerdasan wanita ini sungguh mengerikan. Zichen mendesah dalam hatinya. Ia menatap Pangeran Ketujuh dan berkata, memangnya kenapa kalau aku begitu dan memangnya kenapa kalau aku tidak begitu? Pangeran Ketujuh tersenyum dan berkata, jika kau bersedia, aku akan membunuhmu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu pergi, tetapi kau harus pergi lewat sini. Selagi berbicara, Pangeran Ketujuh menunjuk selangkangannya dan menatap Zichen dengan nada mengejek. Tubuh Zichen bersinar dan wujud aslinya muncul. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Di sampingnya, kera iblis juga menampakkan wujud aslinya. Halo, Pangeran Ketujuh, siapa Zichen? Halo, Zichen, kata Pangeran Ketujuh dengan tenang. Pasti putri iblis kekuatan yang mengirimimu pesan itu. Kamu sangat pintar. Mendengar pengakuan diam-diam dari Pangeran Ketujuh, Zichen berkata, aku ingin tahu bagaimana kamu menemukan kami. Pangeran Ketujuh menunjuk ke hutan lebat di bawah dan berkata, apakah kau melihat binatang iblis di sini? Mereka semua adalah orang-orang kita. Zichen langsung merasa lega. Sama seperti Pangeran Ketujuh yang bisa memobilisasi binatang iblis di sini, Zichen juga bisa memobilisasi binatang iblis di tempat suci. Selama dia mau, semua binatang iblis bisa memberinya petunjuk. Selain itu, dengan informasi yang telah dikirim putri sebelumnya, wajar saja jika pihak lain bisa menemukan mereka. Lebih jauh lagi, sang putri pasti sudah menduga bahwa kera iblis ingin kembali ke ras iblis. Ras iblis berasal dari tempat yang tidak diketahui. Zichen bisa saja datang ke sini demi kera iblis, tetapi dia pasti tidak akan membiarkan orang lain datang ke sini dengan gegabuh. Oleh karena itu, dia sudah menduga bahwa akan ada dua orang. Kalau dipikir-pikir lagi saat mereka berdua pertama kali bertemu, Zichen masihlah seorang iblis, tapi begitu dia bergerak, kejahatannya pasti akan ketahuan. Itulah sebabnya sang putri mengutus orang untuk mencari kedua iblis itu. Zichen menatap belasan kultifator earth prime di depannya. Dengan menyapukan indra spiritualnya, Zichen mengamati semua alam mereka. Mereka semua adalah kultifator earth prime. Mungkin mereka sangat kuat dan tidak biasa, tetapi di mata Zichen, selama mereka adalah kultifator earth prime dan bukan kultifator void realm, tidak ada perbedaan. Saat ia mengembangkan indra spiritualnya lagi, Zichen tidak menemukan satupun kultifator alam kekosongan yang bersembunyi di sekitarnya. Ia bertanya, saya ingin bertanya apakah masih banyak orang yang menunggu saya di sepanjang jalan. Pangeran ke-7 tersenyum dan berkata, tentu saja, masih banyak pangeran dan putri yang menunggumu. Namun, sejak aku menemukanmu, mereka tidak punya kesempatan lagi. Jalanmu ke depan akan berakhir di sini. Zichen menganggup dan berkata, kamu yakin bisa menghentikanku. Aku sudah menduga bahwa kamu sangat kuat, tetapi aku masih ingin tahu apa yang dikatakan putri iblis kekuatan tentangku. Penggarap bumi utama terkuat di antara umat manusia, jawab pangeran ke-7 dengan tulus. Zichen tersenyum dan berkata, dia mengatakan kebenaran, tetapi kamu tampaknya tidak mempercayainya. Tentu saja, hanya ada kultifator yang kuat di dunia ini. Tidak ada yang namanya kultifator terkuat. Selain itu, sebagai anggota keluarga kerajaan iblis bayangan, saya yakin bahwa saya lebih kuat dari manusia. Bahkan jika tubuh spiritual manusia datang, saya tidak akan kalah, kata pangeran ke-7 dengan percaya diri. Zichen menganggup lagi dan berkata, sepertinya kamu sangat pintar. Jadi, apakah kamu ingin melawanku secara berkelompok atau satu lawan satu? Saya ingin melihat kultifator terkuat dari ras manusia. Tentu saja, saya akan memilih satu lawan satu. Oke. Zichen menganggup dan menatap si kera iblis. Si kera iblis pun menganggup. Setelah menganggup, si kera iblis mundur puluhan meter. Kemudian, tubuhnya mulai bersinar. Sinar cahaya bersinar terang. Kemudian, setiap sinar cahaya berubah menjadi sebuah sosok. Dalam sekejap mata, puluhan ribu sosok muncul di sekitar kera iblis. Kemudian, sosok-sosok ini menyerbu ke segala arah. Tak lama kemudian terdengarlah teriakan dari hutan. Teriakan itu berasal dari binatang iblis yang bersiap menyaksikan pertempuran. Para klon membunuh binatang iblis satu per satu. Sebagai kultifator earth prime, tidak ada satupun dari mereka yang bodoh. Setelah melihat ini, pangeran ketujuh dan kultifator earth prime lainnya menjadi sangat serius. Jelas, mereka menebak niat Zichen. Pangeran ketujuh berkata, kau ingin membunuh kami semua. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Pembualan yang tak tahu malu, gerutu pangeran ketujuh dan menghilang dalam sekejap. Melihat pangeran ketujuh yang tiba-tiba menghilang, Zichen mencibir. Dia berbalik dan meninju ke belakang. Pukulan ini hanya kekuatan murni. Bahkan aturan pun tidak digunakan. Ledakan. Kekosongan itu ditembus oleh pukulan itu. Kekuatan mengerikan itu menyembur ke depan. Sosok pangeran ketujuh baru saja muncul dan menghadapi kekuatan serangan Zichen. Ekspresinya berubah. Dia mengangkat kedua telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Dengan dentuman lain, pangeran ketujuh terlempar ke belakang. Ekspresinya berubah lagi dan lagi. Dia menghela nafas dan berkata, penggarap terkuat dari ras manusia memang luar biasa. Tapi sekarang aku telah berubah pikiran. Aku ingin bertarung sebagai kelompok, bukan satu lawan satu. Zichen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Kera iblis, bunuh semua binatang iblis dalam jarak seratus mil. Sikera iblis menganggup dan segera pergi. Di sekeliling mereka, Ertyuan tampak lebih serius. Beberapa dari mereka segera mengeluarkan senjata spiritual bumi mereka. Langkah Zichen jelas untuk membunuh semua orang dan memastikan bahwa keberadaannya tidak akan terbongkar oleh binatang iblis. Dia berani melakukan ini di hadapan begitu banyak Ertyuan. Jelas, dia sangat percaya diri. Oleh karena itu, Ertyuan menjadi sangat berhati-hati. Mereka semua memobilisasi kekuatan aturan dan mengepung Zichen. Bunuh. Teriakan terdengar. Energi mengerikan mulai beriak. Yuan bumi datang dari segala arah. Aduh. Dua jari Zichen membentuk pedang dan menebas ke depan. Pedang ki yang dibentuk oleh penghancuran aturan menebas ke depan. Kekuatan Yuan bumi yang maju langsung tersebar. Pertahanannya hancur dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah tubuhnya terbelah, Zichen memuntahkan bola api dari tubuhnya. Api itu melilit tubuh Ertyuan dan menahannya di kuali wuji. Tidak lama setelah itu, lingkup hukum akan berhasil disempurnakan. Setelah serangan pertama, sosok Zichen melesat. Dia jauh lebih cepat daripada Shadow Demon. Dia menghindari beberapa serangan dan tiba di hadapan Shadow Demon kedua. Dia menunjuk jarinya lagi. Pedang ki menembus dahi Shadow Demon dan memadamkan jiwanya. Ledakan. Kekosongan itu meledak. Gelombang kejut yang kuat menyebar. Banyak serangan Ertyuan meledak. Namun, mereka tidak dapat melukai Zichen sama sekali. Sosok Zichen melintas lagi dan tiba di hadapan Yuan bumi ketiga. Uff, Yuan bumi ketiga tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbunuh. Setelah serangkaian serangan, pihak Shadow Demon kehilangan tiga Ertyuan. Yang lain berkumpul dan menatap Zichen dengan ketakutan. Kamu sangat kuat. Ketakutan yang mendalam muncul di mata pangeran ketujuh. Pada saat yang sama, dia menyesal telah meremehkan manusia dan tidak membawa ahli alam kekosongan bersamanya. Zichen, jika kau punya kesempatan, tangkaplah beberapa Ertyuan hidup-hidup. Dengan begitu, pecahan aturan yang kau sempurnakan akan lengkap. Suara roh kuali terpancar ke dalam pikiran Zichen. Melihat Yuan bumi yang ketakutan, Zichen mengejek, ada apa? Takut. Ertyuan milik Shadow Demon tidak menjawab. Mereka semua menatap pangeran ketujuh. Pangeran ketujuh mengirimkan pesan, cari kesempatan untuk melarikan diri. Karena tak seorang pun di antara kalian yang akan bergerak, maka giliranku. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Zichen bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia muncul di hadapan Ertyuan seperti hantu. Ia memukul Ertyuan hingga tak sadarkan diri dengan satu pukulan telapak tangan. Ia kemudian menyimpan tubuh Ertyuan di dalam kualinya. Ledakan. Sosok Zichen bersinar lagi dan Yuan bumi kedua runtuh. Berdebar. Zichen mengepalkan tinjunya dan menghancurkan Yuan bumi ketiga hingga tak sadarkan diri. Atas perintah roh kuali, Zichen tidak lagi membunuh. Dia memukul Yuan bumi hingga pingsan dan menyimpannya di dalam kualinya. Dalam waktu singkat, semua Ertyuan telah memasuki kuali Zichen. Hanya pangeran ketujuh yang tersisa. Pangeran ketujuh ketakutan. Namun, di hadapan kecepatan Zichen yang seperti hantu, mustahil baginya untuk melarikan diri. Aku akan membunuhmu. Teriak pangeran ketujuh. Ia lalu mengeluarkan senjata jiwa bumi dan mengayunkannya ke arah Zichen. Langit dan bumi terbelah oleh serangan ini. Energi dahsyat melonjak seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Zichen memegang kuali di tangan kirinya dan mengepalkan tangan kanannya. Ia meninju ke arah langit. Ledakan. Cahaya keemasan menyala. Pukulan yang sangat kuat ini menghantam senjata jiwa bumi. Sebuah ledakan memekakan telinga terdengar di antara langit dan bumi. Energi dahsyat yang terkandung dalam senjata jiwa bumi hancur oleh pukulan Zichen. Namun, ketika senjata jiwa bumi bertabrakan dengan tinju Zichen, terdengar suara dentang keras. Kemudian, kekuatan tolak datang dari senjata jiwa bumi dan mengirim pangeran ketujuh terbang. Ketika mereka melihat Zichen, mereka hanya melihat tanda putih di tinjunya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Melihat tanda putih itu, pangeran ketujuh membelalakan matanya karena tidak percaya. Dia diserang oleh senjata jiwa bumi dan pertahanannya tidak hancur. Fisik macam apa yang dimilikinya? Zichen tertawa mengejek. Dia bergegas menuju pangeran ketujuh dan meninju lagi. Jangan biarkan mereka lolos. Biarkan kakakku membalas dendam untukku. Tepat saat Zichen bergegas mendekat, pangeran ketujuh tiba-tiba berteriak ke langit. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia mengirim pesan. Suaranya terdengar hingga 100 mil. Kemudian, dia memegang senjata jiwa bumi dengan erat dan melancarkan serangan gila-gilaan ke arah Zichen. Ledakan. Beberapa saat kemudian, senjata jiwa bumi milik pangeran ketujuh meledak dan pangeran ketujuh memasuki kuali ramuan abadi. Sebagai seorang pangeran, kekuatannya tidak buruk. Namun, dia masih jauh dari putri iblis kekuatan. Zichen hanya perlu menggunakan sedikit usaha untuk membunuhnya. Sikera iblis terbang dari kejauhan dan tersenyum pahit, semua binatang iblis dalam radius 100 mil telah terbunuh. Namun, teriakan tadi terdengar hingga 5 hingga 600 mil. Saya khawatir berita itu sudah menyebar. Tidak apa-apa. Ayo kita percepat dan lewat sini. Zichen melambaikan tangannya dan berkata. 1187. Butuh waktu tiga hari hingga berita kematian pangeran ketujuh sampai kepada pangeran pertama klan iblis bayangan. Apa? Pangeran ketujuh sudah meninggal. Mendengar berita itu, wajah pangeran pertama dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Berita itu datang tiga hari lalu. Dia pergi untuk membunuh manusia, tetapi tak lama kemudian binatang iblis mendengar permintaan bantuan pangeran ketujuh. Mereka meminta bantuanmu untuk membalaskan dendamnya, kata seorang iblis bayangan bumi utama di aula. Apa yang terjadi? Keterkejutan pangeran pertama menghilang, dan wajahnya menjadi muram. Tidak ada pertempuran. Semua binatang iblis dalam radius 100 mil terbunuh. Semua ini karena si Moyan terkutuk itu. Semua ini karena dia. Mata pangeran pertama dipenuhi dengan niat membunuh. Dia perlahan pulih dan bertanya, ada berapa orang di sana, dan berapa banyak orang yang dibawa saudaraku. Hanya ada dua orang. Satu adalah manusia, dan yang lainnya adalah kera pertempuran pembelah langit. Tidak seorang pun dapat menceritakan detail pertempuran tersebut, tetapi menurut binatang iblis, kera pertempuran pembelah langit tidak menyerang. Hanya manusia yang menyerang. Pangeran ketujuh membawa 14 iblis bayangan utama bumi. Mendengar perkataan Perdana Menteri Bumi, senyum sinis muncul di wajah pangeran pertama. Hanya satu orang, tetapi dia berhasil membunuh 14 Perdana Menteri Bumi. Dia manusia terkuat di antara Perdana Menteri Bumi. Haha, si Jalang Mokiyu. Dia telah meramalkan semua ini. Iblis bayangan bumi utama bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Wanita Jalang itu. Dia memang punya dendam terhadap manusia, tapi dia tidak berbohong. Manusia memang kuat. Dia mengatakan yang sebenarnya karena dia pikir kita tidak akan percaya padanya. Itulah sebabnya kita meremehkan manusia dan menderita kerugian besar, kata pangeran pertama dengan dingin. Jadi maksudmu manusia itu sangat kuat. Pangeran pertama mendengus dingin, manusia adalah makhluk terlemah di dunia, tetapi mereka juga yang terkuat. Di antara mereka, yang lemah sangat lemah, sedangkan yang kuat sangat kuat. Manusia bernama Zichen ini jelas salah satu yang terbaik di antara manusia. Mungkin kekuatan tempurnya bahkan melebihi semangat manusia. Lebih kuat dari jiwa manusia. Itu, buruk. Pangeran pertama mengerutkan kening. Ada apa? Ketika pangeran ketiga mendengar berita itu, dia sangat marah. Dia mengerahkan orang-orang untuk mengepung manusia. Apa? Berapa banyak orang yang dia bawa? Apakah dia membawa master alam virtual? Dia hanya membawa lima orang. Dia tidak membawa seorang ahli alam kekosongan, tetapi ada seorang ahli alam kekosongan setengah langkah. Tidak bagus. Ekspresi pangeran pertama berubah saat dia berkata, Pergi dan temukan Tuan Sun. Kami akan ke sana terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Sang Putra Mahkota meninggalkan istana. Ia tampak telah berteleportasi. Sepasang sayap muncul di punggungnya. Sayap itu berwarna hitam pekat dan memancarkan ki iblis yang pekat. Sesekali, cahaya perak akan bersinar melalui sayap itu. Cahaya perak itu adalah energi petir yang hanya ada di benua langit bela diri. Pangeran pertama meraih di Yuan dan mengepakkan sayap di punggungnya. Saat berikutnya, dia menghilang dari Aula. Dengan penambahan sayap Shadow Demon, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Ada binatang ajaib di darat yang bisa berjalan, ada binatang ajaib di langit yang bisa terbang. Oleh karena itu, Zichen dan Sikra Iblis terus-menerus diawasi saat mereka bergegas dalam perjalanan. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Keduanya perlu menjaga stamina mereka, jadi mereka nyaris tidak berhasil keluar dari hutan lebat. Karena mereka tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak memiliki susunan teleportasi, mereka hanya bisa mengandalkan terbang. Kecepatan keduanya bisa dikatakan jauh lebih lambat. Dalam tiga hari ini, keduanya menghadapi empat badai. Dua di antaranya muncul tepat di depan mereka. Jika keduanya hanya mortal yuan atau kor yuan, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Setelah tinggal di sini selama lebih dari sepuluh hari, keduanya akhirnya merasakan lingkungan hidup ras iblis. Dibandingkan dengan benua surga bela diri, energi surga dan bumi di sini lebih padat. Itu lebih cocok untuk ras iblis untuk berkultivasi, tetapi itu terlalu berbahaya. Meskipun Zichen telah mengalami banyak situasi hidup dan mati di sepanjang jalan, itu masih seperti permainan anak-anak dibandingkan dengan ras iblis. Gemuruh. Sebuah lubang hitam muncul di depan mereka berdua. Ada badai di dalam lubang hitam itu, dan badai itu bercampur dengan ki iblis. Melihat kejadian itu, sikra iblis pun berteriak, lagi. Zichen menghela nafas, dua kali dalam sehari. Keberuntungan macam apa ini? Suara Zichen langsung tenggelam oleh badai. Dan di tengah badai, terdengar suara siulan tajam. Ini adalah suara beberapa kristal hitam yang berputar dengan kecepatan tinggi. Suara ini seperti senjata tersembunyi, menembus ruang. Kristal-kristal ini sangat kuat. Jika mortal Yuan terkena di kepala, pertahanannya akan hancur dan dia pasti akan mati. Suara mendesing. Suara siulan tajam terdengar di telinga Zichen. Zichen mengulurkan tangan dan meraih kristal hitam. Di sisi lain, kera iblis juga mengulurkan tangan dan meraih beberapa kristal hitam. Badai tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keduanya. Keduanya melewati badai dalam satu garis lurus. Setelah melewati badai, keduanya memegang segenggam kristal hitam di tangan mereka. Melihat kristal hitam itu, si kera iblis tertawa, kristal iblis yang cemerlang. Aku tidak menyangka kristal iblis yang cemerlang akan muncul dalam badai ini. Dan itu bisa terlihat di mana-mana, seperti kubis di dunia manusia. Zichen juga menganggup dan berkata, sebagian besar iblis Yuan Bumi memiliki senjata roh bumi di tangan mereka. Itu juga terkait erat dengan kristal iblis cemerlang yang dapat dilihat di mana-mana. Iya, area ini memang berbahaya, tetapi ada juga peluang. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Tampaknya ini juga semacam hukum dunia. Zichen tertawa pelan, memang, kau bisa mencoba memahami hukum ini. Senyum Zichen membeku sesaat kemudian. Dia memegang kristal iblis cemerlang di tangannya dan menatap ke depan. Si kera iblis pun merasakan keanehan itu dan berbalik melihat ke depan. Ada lima setan Yuan Bumi berdiri di sana. Zichen masih dalam wujud manusianya, jadi mudah untuk mengenalinya. Pangeran ketiga menatapnya dan berkata dengan dingin, kau membunuh kakak ketujuhku. Zichen menatapnya, kau di sini untuk membalas dendam. Aku di sini agar kamu dikuburkan bersama saudaraku yang ketujuh. Zichen merentangkan tangannya dan berkata, maaf, aku khawatir keinginanmu tidak akan terpenuhi karena kakak ketujuhmu tidak dapat dikuburkan lagi. Kemudian, Zichen mengeluarkan bola hukum dan berkata, ini dia. Ini adalah saudara ketujuhmu. Wajah pangeran ketiga menjadi sangat dingin. Empat iblis Yuan Bumi lainnya juga memancarkan niat membunuh yang gila. Salah satu iblis Yuan Bumi bahkan memiliki fluktuasi yang mirip dengan alam kekosongan di sekitarnya. Jelas bahwa dia telah menyentuh ambang batas tetapi belum benar-benar menerobos. Bayar nyawa saudaraku yang ketujuh. Pangeran ketiga berteriak. Kekuatan hukum melonjak di sekelilingnya. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menyerang Zichen. Pada saat yang sama, keempat orang lainnya juga mengeluarkan senjata bumi mereka dan menyerang Zichen. Di sampingnya, sikra iblis menatap Zichen dan bertanya, haruskah kita membunuh mereka semua? Lupakan saja, cepat atau lambat kita akan ketahuan. Jangan bunuh terlalu banyak orang. Lagipula, hidup mereka tidak mudah. Biarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang panjang muncul di tangan Zichen. Itu adalah senjata kuno yang telah melewati kesengsaraan surgawi tetapi tidak memiliki roh. Zichen memegang pedang panjang dan berkata, kamu tidak bisa bermain dengan pedang seperti itu. Sambil berbicara, Zichen memegang pedang dan menebas ke depan. Saat pedang itu jatuh, cahaya pedang muncul. Kekuatan hukum penghancur melilit cahaya pedang itu. Pangeran ketiga merasa bahwa pedang Zichen mengandung kekuatan khusus. Pedang itu tampaknya telah menutup semua ruang di sekitarnya. Menghadapi pedang ini, ia hanya punya dua pilihan, maju atau mundur. Jika ia maju, ia harus menghadapi cahaya pedang. Jika ia mundur, ia akan berada dalam posisi pasif. Hah! Menghadapi perasaan aneh ini, pangeran ketiga berteriak. Kemudian, dia memegang pedang panjang itu erat-erat dan menebas ke depan. Cahaya pedang hitam menyala, dan dia samar-samar bisa mendengar raungan marah roh dalam cahaya pedang itu. Dentuman. Dentang. Cahaya pedang itu bertabrakan dan meledak, diikuti oleh suara dentingan pedang panjang. Cahaya pedang hitam Zichen menyala dan menghilang. Pada saat yang sama, Zichen mengetukkan kakinya dan mundur. Tepat saat dia mundur, empat serangan tajam menembus ruang di mana dia awalnya berdiri. Tepat saat Zichen mundur, pangeran ketiga juga didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Saat dia mundur, pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara retak. Kemudian, pedang panjang itu terbelah menjadi dua dari tengah. Retakannya halus dan bersih. Hanya dengan satu pukulan, senjata bumi di tangannya terpotong menjadi dua. Senjata bumi milik Zichen telah melalui banyak rintangan petir dan mengandung kekuatan hukum yang merusak. Terlalu mudah baginya untuk menghancurkan senjata bumi biasa. Namun, pangeran ketiga tidak tahu bahwa saat melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya manusia di depannya. Dia bertemu Zichen lagi. Namun, dia tidak takut karena mereka memiliki keunggulan jumlah. Namun, langkah Zichen selanjutnya memberitahunya bahwa terkadang, angka bisa menjadi penentu. Namun, terkadang, angka sama sekali tidak penting. Zichen mundur beberapa langkah dan menghindari beberapa serangan. Kemudian, tanpa menunggu ruang yang hancur pulih, Zichen melangkah maju. Dengan satu langkah, dia menempuh jarak puluhan meter dan tiba di depan empat earth rime. Sambil memegang pedang hitam di tangannya, dia menebas ke depan. Engah. Cahaya pedang menyala dan earth rimes terpenggal. Darah menyembur dari leher dan kepalanya melayang ke kejauhan. Engah. Pedang lainnya jatuh, dan cahaya pedang itu menyala dan menghilang. Kepala kedua terbang tinggi ke udara. Engah. Cahaya pedang ketiga jatuh dan earth rimes ketiga terbunuh. Dentang. Earth rime keempat sangat kuat. Dia adalah ahli alam etiril setengah langkah. Dia menangkis serangan pedang panjang ke Kaisaran Ungu. Namun, saat serangan itu mendarat, senjata bumi di tangan lawannya terpotong dan jiwa roh di dalamnya langsung hancur. Engah. Cahaya pedang kedua jatuh dan alam virtual setengah langkah di tubuhnya langsung hancur. Namun, dia masih hidup. Ekspresi earth rimes berubah drastis. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia membuang sisa setengah dari earth weapon di tangannya dan melarikan diri. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat manusia di kejauhan tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, cahaya pedang hitam bercampur api menyala di depannya. Engah. Kepala earth rime keempat terguling. Dalam sekejap mata, Zichen membunuh empat earth rime, termasuk yang setengah langkah ke alam virtual. Cara membunuh yang begitu mudah membuat pangeran ketiga sangat terkejut sehingga dia tidak segera melarikan diri. Dia baru bereaksi ketika tatapan mata dingin Zichen tertuju padanya. Dia berteriak ketakutan dan melarikan diri. Zichen menatap dingin ke arah pangeran ketiga. Kemudian, dia menyingkirkan pedangnya dan mengeluarkan kualipil abadi untuk mengumpulkan mayat keempat earth rime. Sayangnya, Zichen tidak bisa mengendalikan diri begitu mulai menggunakan pedang itu. Dia secara alami akan membunuh orang, alih-alih melumpuhkan mereka. 1188 Saudara-saudari klan iblis kerajaan sama seperti manusia di benua Tianwu. Mereka dipenuhi dengan segala macam pertikaian internal. Klan iblis bayangan juga sama. Kematian pangeran ketujuh telah menyebabkan banyak pangeran diam-diam bersuka cita. Banyak pangeran yang saling bertarung dan bersekongkol. Namun, pangeran ketiga, pangeran ketujuh, dan pangeran pertama adalah saudara kandung. Mereka memiliki hubungan yang baik sejak mereka masih muda. Ketika mereka dewasa, mereka berdiri di pihak yang sama. Ketika pangeran ketiga mendengar bahwa adiknya telah terbunuh, dia sangat marah dan datang menemui Zichen untuk membalas dendam. Dia lebih kuat dari adiknya dan telah membawa serta seorang ahli alam etiril setengah langkah dan tiga ahli alam bumi yang kuat. Jajarannya lebih kuat dari adiknya, jadi dia yakin bahwa dia dapat membunuh manusia. Sebelum dia datang, dia sudah menduga bahwa manusia itu kuat, jadi dia membawa empat orang. Namun, ketika pertempuran dimulai, dia tahu bahwa manusia sebenarnya sangat kuat. Kekuatan tempur manusia yang superkuat telah melampaui imajinasi pangeran ketiga. Ketika pertempuran dimulai, dia sendirian. Keempat orang di sampingnya telah tewas. Bahkan ahli alam etiril setengah langkah pun tewas. Apakah dia masih manusia? Bagaimana bisa ada eksistensi seperti itu di antara manusia? Pada saat ini, pangeran ketiga lari ketakutan. Di kejauhan, beberapa binatang iblis melihat ahli alam bumi iblis bayangan yang kuat melarikan diri. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka lari. Burung-burung di langit juga melebarkan sayap mereka dan terbang menjauh. Zichen segera menyusul. Dia memegang pedang panjangnya dan membentuk pedang dengan dua jari. Pedangki yang tajam menebas ke arah pangeran ketiga. Membantu. Pedangki diblokir oleh pangeran ketiga. Dia berteriak ketakutan dan melarikan diri lagi. Zichen berjalan di belakangnya dengan ekspresi dingin. Adegan ini ditakdirkan untuk disebarkan ke dunia luar melalui binatang iblis. Ini akan menyebar ke berbagai kekuatan. Tindakan Zichen jelas-jelas untuk mengintimidasi. Efektif atau tidak, Zichen harus mengintimidasi mereka. Dia adalah manusia dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan klan iblis kerajaan. Di dunia, selama tidak ada konflik kepentingan, mereka tidak dapat dianggap musuh. Zichen telah membunuh pangeran ketujuh dan sekarang mengejar pangeran ketiga seperti seekor anjing. Dia ingin memamerkan kekuatannya. Ketika berita itu tersebar, jika yang lain ingin mengepung dan menyerang Zichen, mereka harus mempertimbangkan kerugiannya terlebih dahulu. Apakah pantas kehilangan begitu banyak ahli alam bumi demi manusia yang tidak mereka benci? Pangeran ketiga terus berlari. Teriakan minta tolong dan teriakannya terus terdengar. Tolong, tolong. Atas desakan Zichen, pangeran ketiga berlari sejauh puluhan ribu mil. Banyak binatang ajaib dalam jarak puluhan ribu mil itu ketakutan oleh pemandangan ini. Zichen melepaskan aura kuat di sekelilingnya. Kemanapun dia lewat, semua binatang bersujud di hadapannya. Berhenti. Teriakan keras terdengar dari cakrawala di belakang mereka. Teriakan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Zichen menoleh dan melihat shadow devil bersayap terbang ke arahnya. Saat dia melihat shadow devil, mata Zichen berbinar. Mata pangeran ketiga juga berbinar. Dia berteriak, kakak, selamatkan aku. Berhenti. Pangeran pertama, yang telah maju, berteriak lagi. Tubuhnya memancarkan aura seorang ahli alam maya setengah langkah. Uh. Zichen mengalihkan pandangannya dari sayap pangeran ketiga, lalu dengan acuh-ta'acuh melirik pangeran ketiga. Pedangki di tangannya menebas, dan jeritan memilukan pangeran ketiga berakhir tiba-tiba saat sebuah kepala melayang tinggi ke udara. Pangeran ketiga iblis bayangan yang kuat bagaikan anak ayam kecil di hadapan Zichen. Ia dapat dibunuh dengan mudah. Berengsek. Mata pangeran pertama memancarkan niat membunuh yang dingin. Cahaya hitam menyala dan tombak hitam muncul di tangannya. Dia mencengkeram tombak itu erat-erat, mengepakkan sayapnya, dan bergegas menuju Zichen. Kecepatan lawannya sangat cepat. Kemana pun dia lewat, yang ada hanyalah bayangan. Uh. Tombak itu menembus tubuh Zichen. Semburan energi meletus dari tombak itu dan menghancurkan Zichen. Yang hancur hanyalah doppelganger. Tubuh asli Zichen muncul seratus meter jauhnya. Dia menatap sayap pangeran pertama, dan cahaya di matanya semakin terang. Dengan sayapnya, kecepatan pangeran pertama jelas merupakan yang tercepat di antara para iblis bayangan. Dan para iblis bayangan juga merupakan yang tercepat di antara ras iblis. Dengan kata lain, pangeran pertama adalah yang tercepat di antara ras iblis. Namun, serangannya yang berkecepatan penuh dengan mudah dihindari oleh lawannya. Hal ini membuat pangeran pertama marah, tetapi ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Setelah bertukar serangan singkat, keduanya mundur dan membuka jarak. Kera iblis berdiri di kejauhan dan tidak mendekat. Manusia, aku ingin kamu mati. Tubuh tanpa kepala dari saudara ketiga jatuh ke tanah. Wajah pangeran pertama penuh dengan kebencian. Dia menggoyangkan tombak di tangannya dan bergegas menuju Zichen lagi. Zichen berdiri di tempat yang sama. Saat pangeran pertama mendekat, dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Cahaya tinju emas menerangi dunia. Sosok Zichen tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Tinju ini memancarkan perasaan yang sangat mendominasi. Uh! Kekuatan dahsyat dilepaskan di tempat cahaya tinju itu lewat. Pangeran pertama batuk darah dan terlempar ke belakang. Kemarahan di wajahnya berubah menjadi keterkejutan. Dia menunjuk ke arah Zichen dan berkata dengan kaget, kamu. Zichen menatap pangeran pertama dan menunjuk sayap di punggungnya. Izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan sayap ini? Ini adalah harta karun tertinggi dari klan iblis bayangan kerajaan kita. Mendengar ini, mulut Zichen sedikit mengejek. Harta karun tertinggi dari klan iblis bayangan kerajaan. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi dari klan petir. Omong kosong, makhluk-makhluk ini telah ada di klan iblis bayangan kerajaan kita selama ratusan ribu tahun. Kata pangeran pertama. Zichen mencibir. Sebuah cahaya menyala di punggungnya, dan sayap petir surgawi pun muncul. Saat sayap petir surgawi muncul, ekspresi pangeran pertama langsung berubah. Ia terkejut, heran, dan senang. Karena kedua sayap itu memancarkan gelombang hisapan, seolah-olah awalnya mereka adalah satu. Ini. Pangeran pertama menatap keempat sayap guntur surgawi di punggung Zichen dengan keserakahan di matanya. Zichen berkata dengan acu-ta'acu, ini adalah harta karun tertinggi klan petir, sayap petir surgawi. Dengan itu, itu setara dengan memiliki kecepatan tercepat di dunia. Pangeran pertama menganggup dengan ekspresi puas. Bagus sekali. Terima kasih telah membawakanku harta karun yang luar biasa dari dunia manusia. Zichen berkata, sama-sama. Aku juga tidak menyangka akan mendapatkan panen yang tidak terduga seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, Zichen melangkah maju. Dengan kepakan sayap petirnya, sosoknya menghilang dari tempatnya. Ketika Zichen menghilang, pupil mata pangeran pertama mengecil. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat muncul di hadapannya. Sebuah tinju besar dengan cepat membesar di matanya. Di tinju ini, ada kekuatan misterius dari tatanan alam. Pangeran pertama berteriak dan mengepakkan sayapnya. Ia mundur sambil memegang tombaknya erat-erat. Dengan mengerahkan kekuatan tatanan alam, ia menangkis tinju itu. Peng! Dengan suara keras, kekuatan dahsyat mengamuk. Sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan. Zichen berdiri di dalam lubang hitam. Daya hisap yang kuat tidak dapat melakukan apapun padanya. Sedangkan pangeran pertama, ia terlempar oleh pukulan Zichen. Ia batuk darah. Namun, sebagai pangeran pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan, dia adalah sosok yang sangat kuat. Zichen tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan pun. Energi kekosongan setengah langkah beredar di sekitar tubuh pangeran pertama. Kekuatan penghancur yang dahsyat dari serangan Zichen dinetralisir olehnya. Setelah mundur beberapa ratus meter, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendesah. Serangan yang kuat sekali. Dia menggoyangkan tombak di tangannya dan mengerahkan kembali kekuatan tatanan alam. Kemudian, dia berteriak, teknik rahasia setan bayangan. Saat dia berteriak, ribuan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuh pangeran pertama. Ketika cahaya hitam ini mencapai langit, mereka berubah menjadi klon. Klon ini seperti pangeran pertama, memegang tombak di tangan mereka. Ratusan klon muncul pada saat yang sama. Mereka memancarkan aura yang sama. Mustahil untuk membedakan mana yang asli. Mati. Ratusan orang berbicara pada saat yang sama. Suara mereka yang dingin dan acuh-ta'acuh terdengar. Kemudian, ratusan orang yang memegang tombak bergegas menuju Zichen. Ini adalah serangan kloning. Masing-masing dari mereka adalah tubuh asli. Zichen tidak membutuhkan mata Yin yang untuk merasakannya. Melihat ratusan sosok yang mendekat, dia hanya tersenyum acuh-ta'acuh. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan melangkah maju. Dia telah menggunakan teknik kombo. Semua klon baru saja mendekati Zichen. Sebelum mereka dapat melancarkan serangan yang kuat, teknik kombo Zichen akan tiba terlebih dahulu. Setelah teknik kombo, gerak kaki Zichen berubah. Tubuhnya akan segera meninggalkan posisi semula dan muncul di arah lain. Kemudian, beberapa teknik kombo lainnya mekar dengan cahaya kemasan yang terang. Dilihat dari kejauhan, Zichen yang memancarkan cahaya kemasan dikelilingi sepenuhnya oleh pangeran pertama. Ruang gerak yang tersisa untuk Zichen sangat sempit. Namun, di ruang sempit ini, ledakan demi ledakan terdengar terus-menerus. Ledakan, ledakan. Setelah teknik kombo, cahaya kemasan akan memasuki tubuh klon. Kemudian, klon akan meledak. Teknik kombo Zichen sangat cepat. Dalam sekejap, ia dapat melepaskan puluhan teknik kombo. Oleh karena itu, ratusan klon ini tidak dapat mendekati Zichen. Ketika semua klon hancur, Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah dada sosok terakhir. Ledakan. Cahaya kemasan yang tak terbatas mengalir ke tubuh sosok terakhir. Cahaya kemasan yang menyilaukan menyebar dari dalam keluar, dan akhirnya, sosok itu meledak. Saat sosok itu meledak, kekosongan di belakang Zichen terbuka tanpa suara. Sebuah tombak muncul dan menembus celah di sayap petir, menusuk ke arah punggung Zichen. Orang yang memegang tombak itu adalah pangeran pertama dengan ekspresi yang garang. Dia telah bersembunyi selama ini, menunggu saat untuk menyerang. Menurutnya, serangan ini sudah pasti. Manusia itu pasti akan mati. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya membeku. Manusia itu telah berbalik pada suatu titik. Matanya yang dingin seakan berkata, Aku telah menunggumu sejak lama. Zichen memegang tombak yang berisi kekuatan kekosongan dengan tangan kirinya. Sebuah sarung tangan hitam pekat muncul di tangan kirinya. Pangeran pertama tidak dapat melepaskan diri dari tombak itu. Ekspresinya berubah drastis. Namun, sebelum dia bisa menyerah, cahaya pedang yang mengerikan muncul di depannya. Dia berteriak dan menangkis dengan tombak di tangannya lagi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan void untuk melindungi tubuhnya. Uh! Saat cahaya pedang itu lewat, tombak itu langsung terpotong menjadi dua. Pada saat yang sama, lengan yang digunakan pangeran pertama untuk memegang tombak juga terputus. Cahaya pedang itu terus melesat maju, meninggalkan luka panjang di dadanya. Namun, karena hal itu, ia berhasil bertahan hidup. Ia dengan cepat mundur beberapa ratus meter. Meskipun dia terluka parah dan senjata spiritual buminya hancur, tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit keterkejutan dan kegembiraan. Haha, Zichen, aku harus berterima kasih padamu. 1189 Senjata bumi itu terpotong, dan salah satu lengan pangeran pertama terpotong. Namun, pangeran pertama tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat Zichen bingung. Namun, ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba kekuatan ini di kehampaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata dengan kaget, dia benar-benar berhasil. Kekuatan kekosongan setengah langkah milik pangeran pertama telah berubah menjadi kekuatan kekosongan yang sesungguhnya. Pangeran pertama berhasil menembus alam kekosongan di saat yang kritis seperti ini. Hal ini mengejutkan Zichen dan bahkan pangeran pertama sendiri. Oleh karena itu, ia tertawa bangga. Zichen telah memberinya terlalu banyak tekanan. Jika ia tidak melakukannya dengan baik, ia mungkin telah mati. Tekanan hidup dan mati inilah yang memungkinkannya untuk menembus kemacetan. Alam bumi utama memahami aturan dan memobilisasi kekuatan aturan. Sedangkan alam kekosongan, mereka memobilisasi kekuatan kehampaan. Ini berevolusi dari aturan. Tentu saja, ini berada pada level yang lebih tinggi daripada aturan. Zichen pernah melihat dan bertarung dengan para ahli alam kekosongan saat ia berada di alam manusia perdana. Namun, ia belum pernah melihat seorang pun berhasil mencapai alam kekosongan. Dia memandang ke depannya dengan rasa ingin tahu. Dengan pangeran pertama sebagai pusatnya, kekuatan kehampaan dalam radius seribu meter dimobilisasi dan dikumpulkan ke arahnya. Kekuatan kehampaan ini menyatu dengan tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan lengannya yang terputus pun tumbuh dengan sendirinya. Pada saat yang sama, kehampaan dalam radius seribu meter tampak terisolasi dan menyatu dengan tubuhnya. Cahaya hitam menyala dan sikra iblis muncul di depan Zichen. Ia menata pangeran pertama yang berada ratusan meter jauhnya dan berkata dengan heran, seperti yang diharapkan dari pangeran pertama klan iblis bayangan. Alam kekosongan yang ia bentuk untuk pertama kalinya sebenarnya selebar seribu meter. Lebar seribu meter? Apakah berbeda? Tanya Zichen dengan bingung. Dia tidak tahu banyak tentang alam kekosongan. Kera iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sama. Setiap orang menerobos ke alam kekosongan dan membentuk ruang alam kekosongan yang berbeda. Ini ada hubungannya dengan aturan yang mereka pahami. Bagi mereka yang memahami aturan normal, ruang alam kekosongan mereka mungkin hanya selebar puluhan atau puluhan meter. Bagi mereka yang memahami aturan luar biasa, ruang alam kekosongan mereka bisa selebar ratusan meter. Ruang alam kekosongan selebar seribu meter ini sudah sangat unik. Zichen menganggup dan berkata, karena dia adalah pangeran pertama dari Shadow Demons, tentu saja dia memiliki beberapa trik tersembunyi. Wajar saja jika dia lebih kuat dari para ahli alam kekosongan biasa. Domain iblis tertawa dan berkata, ada ruang alam kekosongan yang besar dan kecil. Namun, ada kelebihan dan kekurangannya. Apa maksudmu? Tanya Zichen. Domain iblis menjelaskan, ketika seseorang menerobos, ruang alam kekosongan sangatlah luas. Secara alami, ketika seseorang berada di alam kekosongan, kekuatan tempurnya akan jauh lebih besar daripada orang lain yang selevel dengannya. Namun, justru karena alam kekosongan begitu luas, dibutuhkan banyak sumber daya, waktu, dan energi untuk berhasil mengubah ruang alam kekosongan menjadi ruang alam realitas. Ruang alam kekosongan yang kecil dapat ditembus dengan sangat cepat, tetapi ruang alam kekosongan yang besar akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada saat itu, ketika alam realitas melawan alam kekosongan, dengan perbedaan satu level, alam kekosongan pasti akan hancur. Begitukah? Zichen terkejut. Ini adalah sesuatu dari ingatanku yang diwariskan. Seharusnya tidak ada kesalahan, kata Sikera Iblis. Tiba-tiba, suara roh kuali terdengar di lautan kesadaran mereka berdua. Di benua Zanwu, ada banyak kultifator yang ingin bertahan hidup dan memajukan wilayah mereka dengan cepat. Mereka sengaja mengecilkan wilayah virtual dan wilayah mereka. Pada tahap awal, wilayah mereka akan maju dengan cepat dan kekuatan tempur mereka akan sangat kuat. Namun pada tahap selanjutnya, potensi mereka akan sangat terpengaruh oleh kurangnya kekuatan fisik mereka. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi ahli. Zichen dan Sikera Iblis mengangguk. Tentu saja, ada pro dan kontra. Mereka berdua sangat menyadari hal ini. Zichen, kesempatanmu telah tiba, kata Cauldron Spirit lagi. Kesempatan apa? Tanya Zichen. Bunuh orang yang baru saja mencapai terobosan ini dan aku akan membantumu menyempurnakan alam kekosongannya menjadi edik of void. Dengan menyerap energi edik of void, kau akan mampu memperkuat dirimu dan memahami alam kekosonganmu sendiri. Mata Zichen langsung berbinar saat mendengar itu. Dia bertanya, apa maksudmu, tetua? Benar sekali, ini adalah jalan pintas menuju alam kekosongan. Namun, jalan ini dipersiapkan untuk para ahli yang dapat membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi, Roh Kuali menyampaikan. Dekrit yang telah kau pahami sangat istimewa. Kau juga telah memahami banyak dekrit lainnya. Kau akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menembus alam kekosongan dengan kekuatanmu sendiri. Mungkin butuh waktu seribu tahun, sepuluh ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Namun sekarang setelah kau memiliki dekrit kekosongan, selama kau dapat menyempurnakan cukup banyak dekrit kekosongan, kau akan dapat mempersingkat waktu kultifasimu. Ekspresi Zichen langsung berubah gembira. Ketika dia menatap pangeran pertama lagi, matanya dipenuhi dengan keserakahan yang tak tersamar. Seolah-olah dia sedang menatap kecantikan yang telanjang. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, Zichen mendapati pangeran pertama sangat menyenangkan dipandang. Orang ini tidak hanya memberikan sebagian dari sayap petir surgawi kepadanya, dia bahkan berhasil menembus alam kekosongan tepat di depannya. Dan alam kekosongan miliknya sendiri sangat berguna bagi Zichen. Jelaslah bahwa orang ini datang ke sini untuk mengantarkan harta karun kepada Zichen. Zichen mendesah dalam hatinya. Dia benar-benar orang yang memiliki perasaan mulia, tak kenal takut, dan berdedikasi tanpa pamri. Untuk membentuk alam kekosongan secara penuh, sejumlah besar energi hampa harus diekstraksi. Energi hampa ini harus dimurnikan terlebih dahulu dan kemudian diintegrasikan ke dalam alam kekosongan melalui tubuh. Zichen tidak terburu-buru saat terobosan berlanjut. Sebaliknya, ia berharap pangeran pertama akan membuat terobosan perlahan-lahan sehingga ia dapat menyerap lebih banyak energi hampa. Makin banyak edik kekosongan yang dapat diolah dan diserap. Sementara mereka menunggu, bala bantuan pangeran pertama akhirnya tiba. Bala bantuan itu adalah tiga iblis bayangan. Dua diantaranya berada di alam yuan bumi dan yang terakhir berada di alam kekosongan. Ketika ketiganya melihat pangeran pertama menerobos dari jauh, jejak keheranan langsung muncul di wajah mereka. Namun tak lama kemudian, keheranan itu berubah menjadi kegembiraan. Terobosan. Pangeran pertama benar-benar membuat terobosan. Siapa yang mengira bahwa pangeran pertama akan membuat terobosan pada saat ini? Ini benar-benar tepat waktu. Dengan dua ahli alam kekosongan yang bekerja sama, tidak peduli seberapa kuat manusia ini, dia akan tetap mati hari ini. Ketiganya terkejut sekaligus gembira. Namun, untuk berjaga-jaga, mereka segera bergegas ke pangeran pertama dan melindunginya di tengah. Ketika mereka tiba di dekat pangeran pertama, salah satu ahli yuan bumi berkata, aneh. Pangeran pertama sedang membuat terobosan. Jika dia tidak menyerang, dia seharusnya melarikan diri. Mengapa mereka berdua berdiri di sana? Ahli yuan bumi kedua berkata dengan nada meremehkan, tentu saja mereka bodoh. Lihatlah wajah mereka yang tercengang. Mereka pasti belum pernah melihat ahli alam kekosongan berhasil menembus alam kekosongan. Mereka mungkin dalam keadaan terkejut dan tidak akan bisa melarikan diri. Ahli alam kekosongan itu tiba-tiba melihat mayat pangeran ketiga tergeletak di tanah dan kepala manusia di kejauhan. Dia berkata dengan dingin, manusia ini harus mati. Terobosan pangeran pertama berlangsung selama 15 menit penuh. Energi kekosongan di sekitarnya terus-menerus berkumpul menuju pangeran pertama. Pada saat yang sama, dengan pangeran pertama sebagai pusatnya, alam kekosongan dengan radius 1000 meter muncul. Yang bersinar di antara langit dan bumi adalah cahaya hitam. Namun di alam kekosongan, itu adalah ruang putih. Pada saat ini, semua orang, termasuk Zichen dan Sikra Iblis, berada di alam kekosongan. Setelah pangeran pertama menerobos, Zichen dapat dengan jelas merasakan tekanan tambahan di alam kekosongan putih. Ini disebabkan oleh energi kekosongan. Ketiga Iblis bayangan masih mengagumi besarnya alam kekosongan milik pangeran pertama. Pada saat yang sama, mereka menatap kedua orang di depan mereka dengan waspada. Zichen dan Kera Iblis menatap pangeran pertama dengan tenang hingga dia membuat terobosan. Setelah pangeran pertama berhasil menerobos, aura di sekelilingnya menjadi 10 kali lebih kuat. Saat ia membuka matanya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, ia merasakan tubuhnya sendiri dan alam kekosongan. Dalam sekejap, dia merasakan segalanya. Kemudian, dia melihat tiga shadow demon di sampingnya. Ketiganya berulang kali memberi selamat padanya. Pangeran pertama tersenyum dan mengangguk. Dia telah membuat terobosan dan pulih dari cedera sebelumnya. Satu-satunya penyesalannya adalah bahwa Artweapon miliknya hancur total. Saat tatapannya bergerak, pangeran pertama melihat Zichen di depannya. Dia jelas terkejut. Dia berkata, kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Zichen merasa aneh dan bertanya, mengapa saya harus lari? Pangeran pertama berkata dengan dingin, memang, tidak masalah apakah kau akan lari atau tidak. Karena kau tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Kau akan mati. Aku ingin membalaskan dendam kedua saudaraku. Selain itu, sayap di belakang punggungmu adalah milikku. Setelah selesai berbicara, pangeran pertama menunjuk jarinya ke arah Zichen. Di alam kekosongan, gelombang energi kehampaan muncul. Energi kehampaan datang dari segala arah dan menekan Zichen. Energi itu seperti jaring besar yang menyelimutinya. Ini duniaku. Aku yang berhak menentukan. Tubuh Zichen terkurung oleh energi hampa. Suara dingin pangeran pertama terdengar. Ekspresi Zichen tenang, tetapi ada sedikit ejekan di matanya. Pada saat yang sama, pangeran pertama menunjuk kera iblis itu. Tubuh kera iblis itu pun ikut terpenjara. Terimalah takdirmu. Kau berada di alam yang berbeda. Kau pasti akan mati, kata ahli alam kekosongan lainnya dengan acuh-ta'acuh. Zichen tidak berbicara. Dia hanya menatap pangeran pertama. Mati saja. Sayapmu adalah milikku. Pangeran pertama berteriak dengan marah. Niat membunuh terpancar di matanya. Pada saat yang sama, ia mengerahkan energi hampa di sekitarnya. Energi hampa berubah menjadi tombak panjang di alam kekosongan. Pangeran pertama memegang tombak panjang di tangannya dan menyerang Zichen sebagai satu kesatuan dengan tombak itu. Pada saat ini, Zichen terkurung oleh aturan kekosongan dan tidak bisa bergerak. Pangeran pertama yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Namun, saat dia mendekat, dia melihat ekspresi Zichen. Ekspresinya sangat tenang. Saat dia semakin dekat, sedikit ejekan perlahan muncul di mata Zichen. Wajahnya yang tenang juga memiliki sedikit rasa kasihan. Pangeran pertama tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu apa masalahnya. Dia mengira itu hanya ilusi. Karena itu, dia diam-diam meningkatkan kekuatannya untuk membunuh Zichen. Saat tombak panjang itu mendekat, niat membunuh yang kuat di ujung tombak itu membuat hati seseorang bergetar. Tubuh Zichen tiba-tiba mulai bersinar. Aturan penghancuran muncul. Di bawah aturan penghancuran, energi hampa di sekitar Zichen langsung hancur. Zichen mengangkat tangannya. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang itu hitam seperti tinta. Beberapa pola api terukir di permukaan pedang itu. Kemudian, Zichen mengangkat pedangnya. Pola api mulai bersinar. Sedikit cahaya kemasan muncul di permukaan pedang panjang berwarna hitam pekat itu. Kemudian, Zichen mengangkat pedangnya. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke bawah. Slush! Pedang panjang itu menebas ke bawah. Energi hampa di sekitarnya langsung hancur. Pada saat yang sama, cahaya pedang seperti air terjun bertemu dengan tombak panjang yang datang. Ledakan. Terdengar suara keras lagi. Tombak panjang itu hancur. Cahaya pedang terus bergerak maju dan mengenai dada pangeran pertama. Pangeran pertama menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar mundur. 1190. Setelah pangeran pertama menyerang, ketiga iblis bayangan memandang Zichen dengan ejekan. Ada perbedaan satu level di antara mereka. Di mata mereka, manusia Zichen pasti akan mati. Mereka menunggu untuk melihat Zichen mati, tapi jelas. Mereka kecewa. Zichen hanya bergerak sedikit, dan hukum kekosongan yang memenjarakannya pun hancur. Mereka sangat terkejut dan terkejut. Kemudian, Zichen mengeluarkan bilah pedang panjang dan menebaskannya. Tombak yang dibentuk oleh hukum kekosongan hancur berkeping-keping, dan pangeran pertama terlempar. Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga mereka bertiga tidak sempat bereaksi. Hukum kekosongan bergetar di alam kekosongan, dan pangeran pertama, yang terlempar, kembali terbang ke udara. Pada saat ini, ada luka panjang di dadanya, dan darah merah tua menyembur keluar dari lukanya. Pangeran pertama memandang Zichen dari jauh, dan wajahnya penuh keterkejutan. Perbedaan. Dia merasakan perbedaan antara mereka berdua dari serangan sebelumnya. Perbedaannya bahkan lebih besar daripada sebelum ia menerobos. Zichen hanya berada di alam utama bumi, tetapi kepadatan dan kemurnian energi asalnya bahkan lebih besar daripada pangeran pertama, yang berada di alam void. Selain itu, hukum yang dipahami Zichen adalah kekuatan yang sangat aneh yang tampaknya mampu menahan kekuatannya. Hukum kekosongan tingkat tinggi mengalir di permukaan tubuhnya, mengeluarkan hukum kekosongan dari lukanya, tetapi efeknya tidak ideal. Melihat ini, ekspresi ahli void realem kedua menjadi serius. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di depan pangeran pertama. Kemudian, dia mengaktifkan hukum void realem miliknya untuk menyembuhkan pangeran pertama. Zichen berdiri di kejauhan dengan pedangnya. Dia melirik kedua ahli alam utama bumi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, keduanya tidak banyak berguna. Bunuh mereka. Setelah Zichen selesai berbicara, kera iblis itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat maju. Sebagai anggota garis keturunan kera pertempuran pembelah langit, kera iblis itu sangat kuat dalam hal kecepatan dan kekuatan tempur. Ia juga dianggap sebagai makhluk tingkat tinggi di benua kegelapan. Saat ia menerjang maju, kera iblis itu memegang tongkat hitam di tangan kanannya dan mencengkeram kedua setan itu dengan tangan kirinya. Sama seperti saat pangeran pertama menghadapi dua iblis itu, aliran energi hitam muncul di langit. Energi-energi ini seperti jaring hukum yang besar, yang langsung menyelimuti kedua iblis itu. Ini adalah kemampuan unik dari garis keturunan kera iblis. Kekuatan kedua iblis itu mulai surut seperti air pasang. Ketakutan segera muncul di wajah mereka. Pada saat berikutnya, bayangan tongkat yang hitam pekat itu membesar di depan mereka. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan terdengar di langit. Dua kultifator earth remestage yang kuat terbunuh oleh tongkat hitam kera iblis sebelum mereka sempat bereaksi. Kera perang pembelah langit telah menghilang selama lebih dari seratus ribu tahun. Oleh karena itu, di benua kegelapan, tidak ada catatan tentang kekuatan tempur kera perang pembelah langit. Dengan bantuan ahli alam kekosongan, luka-luka pangeran pertama pulih dengan cepat. Namun, dalam waktu yang singkat ini, kera iblis telah membunuh dua ahli alam utama bumi dan kembali dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia mengambil kesempatan untuk tidak hanya mengumpulkan dua mayat, nama dan ahli alam kekosongan di sampingnya sangat marah. Niat membunuh di mata mereka menjadi semakin kuat. Yang mulia, mari kita gunakan alam kekosongan untuk menekan Zichen. Sedangkan untuk kera pertempuran pembelah langit, tampaknya ia tidak berniat ikut campur. Mari kita bunuh Zichen terlebih dahulu, kata ahli alam kekosongan itu sambil menggunakan teknik transmisi suara. Pangeran pertama menjawab, baiklah, mari kita akhiri ini dengan cepat. Alam kekosongan lain terbuka, dua jenis ruang kekosongan saling tumpang tindih. Dua jenis hukum kekosongan turun dan menekan Zichen. Dengan mereka berdua bekerja sama, Zichen dapat dengan jelas merasakan tekanan yang sangat besar. Gerakannya menjadi lamban. Namun, ekspresinya tetap tenang. Keduanya menggunakan alam kekosongan untuk menekan Zichen. Setelah membuat Zichen tidak bisa bergerak, mereka menyerang Zichen pada saat yang sama dan melancarkan serangan yang kuat. Zichen memegang pedang panjang di tangannya dan menatap mereka berdua. Senyum dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Hukum kehancuran muncul di sekelilingnya lagi. Ketika hukum kekosongan bersentuhan dengan hukum kehancuran, hukum itu langsung hancur. Zichen langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Ledakan. Tiba-tiba, getaran datang dari alam kekosongan. Suara pedang yang keras dan jelas terdengar. Sebuah prasasti pedang besar muncul di hadapan pangeran pertama. Prasasti pedang itu sebesar gunung. Hukum penghancuran mengalir di permukaan prasasti pedang itu. Itu menghalangi pangeran pertama seperti tembok. Dentang. Hukum kekosongan berubah menjadi tombak panjang dan menusup prasasti pedang dengan ganas. Suara nyaring meletus. Prasasti pedang bersinar dengan cahaya kemasan. Setiap sinar cahaya kemasan adalah sinar pedangki. Pedangki ini bekerja sama dengan hukum kehancuran dan melarutkan hukum kekosongan. Saat kedua jenis energi itu menemui jalan buntu, langit bergetar terus-menerus. Pada akhirnya, prasasti pedang itu tidak sebanding dengan pangeran pertama dan terlempar. Namun, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam serangan pangeran pertama juga dilenyapkan oleh prasasti pedang itu. Setelah melemparkan prasasti pedang itu ke udara dengan satu serangan, sebelum pangeran pertama dapat melancarkan serangan kedua, Zichen telah melancarkan gerakan. Dia memegang pedangnya dan menebas ke depan. Cahaya pedang itu menyala lagi seperti air terjun. Cahaya pedang itu menyilaukan. Pedang itu menebas ke arah ahli alam kekosongan di depannya. Cahaya pedang itu menyala dan menghilang. Setelah cahaya pedang menghilang, getaran datang dari alam kekosongan. Setelah getaran itu, kedua alam kekosongan bergetar. Setelah beberapa saat, hanya satu dari dua alam kekosongan yang tersisa. Peristiwa yang tak terduga itu membuat pangeran pertama, yang baru saja melemparkan prasasti pedang itu, terkejut. Ia menoleh dan melirik ke samping. Dalam sekejap, keterkejutan di wajahnya berubah menjadi kengerian. Dia melihat bahwa ahli alam kekosongan, yang baru saja bergabung dengannya, sekarang menjadi mayat tanpa kepala. Sebelum kepalanya jatuh, mayatnya sudah jatuh ke tanah. Seorang ahli alam kekosongan yang kuat terbunuh hanya dengan satu serangan. Zichen membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya. di benua Tianwu telah menjadi kenyataan hari ini. Tuan Zun, teriak pangeran pertama dengan keras. Ekspresinya penuh kengerian. Perlu diketahui bahwa Tuan Zun telah melangkah ke alam kekosongan selama ribuan tahun. Dia sangat kuat. Di antara para iblis bayangan, dia juga sangat terkenal. Namun, hari ini, dia dibunuh oleh seorang ahli bumi utama dengan satu serangan. Tentu saja, ini bukan karena Tuan Zun lemah. Melainkan karena lawannya terlalu kuat. Pangeran pertama belum pernah melihat seorang ahli sebelumnya. Ia terkejut dan ketakutan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Swash! Pada saat ini, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju pangeran pertama. Di punggungnya, sayap guntur bergetar. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pangeran pertama yang terkejut, ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Zichen melesat di depannya dan menebas dengan pedangnya lagi. Cahaya pedang menyambar sekali lagi dari alam kekosongan. Tebasan demi tebasan, setiap tebasan mendarat di tubuh pangeran pertama. Di luar alam kekosongan, banyak binatang iblis hanya merasakan aura kuat muncul. Kemudian, alam kekosongan terisolasi. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, dalam waktu kurang dari beberapa saat, terdengar ledakan keras. Alam kekosongan tiba-tiba meledak. Sosok-sosok yang baru saja menghilang muncul kembali. Namun kali ini, hanya ada tiga orang yang tersisa di alam kekosongan. Dua di antaranya berasal dari pihak manusia. Yang terakhir adalah pangeran pertama dari Shadow Demons. Saat ini, ada beberapa luka di tubuh pangeran pertama. Setiap luka begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Darah mengalir keluar dari luka-luka itu dan berceceran di tanah. Anda. Alam kekosongan hancur. Pangeran pertama muncul. Wajahnya masih penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Zichen. Namun, dia hanya mengucapkan satu kata sebelum dia kehilangan seluruh kekuatannya. Tubuhnya jatuh ke tanah. Pedang panjang di tangan Zichen menghilang. Kemudian, dia menunjuk ke arah pangeran pertama. Tubuh pangeran pertama terbungkus energi dan terbang lagi. Dia terbang di depan Zichen. Zichen menunjuk ke arah pangeran pertama lagi. Sayap hitam di tubuh pangeran pertama terpisah dari tubuhnya dan ditangkap oleh Zichen. Adapun mayatnya, seperti ahli alam kekosongan sebelumnya, Zichen menyimpannya di kuali pil uji. Zichen memegang sayap petir dengan satu tangan dan melepaskan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, Zichen menghela nafas. Ada apa? Tanya si kera iblis di sampingnya. Seperti yang dikatakan pangeran pertama, sayap petir telah ada di klan iblis selama ratusan ribu tahun. Selama periode ini, siapa yang tahu berapa banyak penguasa yang dimilikinya. Kekuatan petir di dalamnya telah ditekan oleh ki iblis. Saya khawatir itu tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya dalam waktu singkat, kata Zichen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya si kera iblis lagi. Hal terpenting sekarang adalah menghilangkan ki iblis di dalamnya, kata Zichen. Si kera iblis mengangguk. Baiklah. Aku akan segera berangkat. Kau hilangkan ki iblis dan sempurnakan sayap petir. Bagus juga. Four Thunder Wings memiliki kecepatan yang luar biasa. Sebagai harta karun klan petir, Six Thunder Wings seharusnya lebih kuat. Sayang sekali aku tidak membawa kastil waktu kuno. Kalau tidak, aku pasti bisa menyempurnakannya dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang. Dia telah memasuki labu emas ungu. Sikera iblis akan bepergian sendirian selama sisa perjalanan. Keberadaan mereka terus dipantau, jadi tidak ada gunanya bersembunyi. Mengandalkan ingatan anggota klan iblis asli, Kera iblis maju dalam garis lurus. Hanya dalam beberapa hari saja, berita terbunuhnya tiga pangeran klan iblis bayangan tersebar. Hal itu terutama berlaku bagi pangeran pertama klan iblis bayangan. Dia telah menerobos di tengah pertempuran, dan ada juga Tuan Sun. Untuk sementara waktu, kekuatan benua kegelapan yang tidak pergi ke benua Tianwu semuanya memperhatikan Zichen. Seperti yang diharapkan Zichen, setelah menunjukkan kekuatannya yang besar, siapapun yang ingin membunuhnya harus mempertimbangkan dengan cermat untung dan ruginya. Terutama ketika dua ahli alam kekosongan tidak dapat membunuh satu manusia pun. Kekuatan Zichen membuat mereka semakin takut. Pada saat ini, semua orang tidak punya pilihan selain percaya bahwa Zichen adalah ahli nomor satu alam primal bumi di benua Tianwu. Perjalanan Sikra Iblis selanjutnya sangat mulus. Meskipun para iblis bayangan murka, mereka tidak mampu di wilayah klan iblis api, Kera Iblis hanya menghadapi satu pertempuran. Kebetulan sekali, ia bertemu dengan seorang ahli alam kekosongan yang bertarung sengit dengan Sikra Iblis. Dengan mengandalkan banyak kemampuan ilahi dan tongkat hitam, Sikra Iblis berhasil membunuh ahli alam kekosongan itu. Ada orang-orang yang menyaksikan pertempuran ini secara langsung. Oleh karena itu, ketika berita itu menyebar lagi, hal itu menyebabkan kegemparan. Kera pertempuran pembelah langit yang telah menghilang selama lebih dari seratus ribu tahun telah muncul kembali. Kekuatannya benar-benar mampu membunuh musuh yang lebih kuat darinya. Selain itu, ada juga Zichen. Zichen, yang dapat membunuh musuh yang lebih kuat darinya, dan Sikra Iblis, yang dapat membunuh musuh yang lebih kuat darinya. Ketika keduanya bekerja sama, mereka mengintimidasi banyak anggota keluarga kerajaan. Alhasil, perjalanan Kera Iblis selanjutnya menjadi jalan yang benar-benar mulus. Selama waktu itu, tidak ada seorang pun yang datang untuk menimbulkan masalah. Dua bulan berlalu dengan cepat, Sikra Iblis berhasil mencapai tujuannya. Perhatian banyak anggota keluarga kerajaan tertuju pada Sikra Iblis. Ketika mereka melihat Sikra Iblis telah mencapai tujuannya, mereka pun bergerak.